Dari mana asalmu? Mouji bertanya dengan cemas. Nikkei menghela nafas, ngomong-ngomong, ini ada hubungannya dengan orang-orang kita. Alasan mereka bisa datang ke sini adalah karena Daulor Che Hong dari Ras Iblis dan Jiao Luan dari Ras Laut. Mendengar nama Che Hong dari Ras Iblis, sosok ramping tanpa alis segera muncul di depan mata Mouji. Dulu, orang ini bahkan mendambakan Suai Guo. Namun, dia takut dengan kekuatan Mouji. Setelah lamarannya ditolak, dia tidak berani merebutnya. Kedua bajingan itu, Che Hong dan Jiao Luan sebenarnya tidak mau menerima kutukan kekosongan benua jurang dewa. Ketika Mouji mendengar ini, dia langsung mengerti. Saat itu, dia membawa orang-orang untuk menghancurkan Ras Dewa Benua Jurang Dewa. Pada akhirnya, dia menemukan rune kekosongan besar di Ras Dewa. Saat mereka pertama kali melihat rune kehampaan, mereka merasa pusing dan laut kesadaran mereka menjadi kabur. Meskipun Mouji belum pernah melihat rune kehampaan yang begitu dalam sebelumnya, dia menduga bahwa ini adalah jenis rune kutukan. Oleh karena itu, dia tidak menyentuh rune kehampaan yang besar itu. Tidak hanya itu saja, dia juga menyegel semua rune di dalam kehampaan. Mereka merusak segelku. Suara Mouji tenggelam, dan nadanya menjadi sedikit tidak senang. Bagaimanapun, dia adalah penguasa Dao dan penguasa Kosmos Edge. Namun, Che Hong dan Jiao Luan berani menghancurkan segelnya saat dia tidak berada di Kosmos Edge. Kalau itu hanya segel biasa, tidak apa-apa. Namun, segel itu kemungkinan besar mengandung teknik kutukan. Karena Che Hong dan Jiao Luan berani membukanya, itu menunjukkan betapa mengerikannya mereka. Nikai mengangguk. Mereka tidak hanya menghancurkan segel, tetapi mereka juga mengorbankan 100 ribu orang untuk menghancurkan segel. Mereka menggunakan 100 ribu orang ras dewa sebagai pengorbanan darah. Mouji bertanya dengan heran. Nikai menggelengkan kepalanya, tidak banyak orang dari ras dewa di benua jurang dewa. Che Hong dan Jiao Luan diam-diam menangkap orang-orang dari berbagai ras, termasuk ras vampir dan ras manusia. Setelah menangkap orang-orang ini, mereka diam-diam mengunci mereka di suatu tempat. Kemudian, menggunakan metode pengorbanan darah ras dewa, mereka membuka rune kekosongan besar itu. Niat membunuh yang kuat muncul di hati Mouji. Pada saat ini, Mouji tidak sabar untuk mencabik-cabik kedua bajingan ini. Nikai melanjutkan, setelah urat nadi kekosongan besar dibuka, mereka seharusnya memperoleh banyak manfaat, dan keduanya mempelajari teknik kutukan kecil. Namun setelah itu, itu adalah bencana. Sebenarnya ada pusaran teleportasi jarak sangat jauh di dalam rune tersebut. Akibatnya, sejumlah besar ahli Celestial Rache diteleportasi melalui pusaran tersebut. Begitu mereka tiba, mereka menghancurkan Jiao Luan hingga mati. Che Hong mengatakan bahwa dia telah mempelajari teknik kutukan kecil dan bersedia menjadi antek ras dewa. Aku yakin bahwa alasan mengapa ras dewa mampu membantai jalan mereka menuju Kosmos Edge begitu cepat, sampai pada titik di mana para kultifator Kosmos Edge bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, pasti ada hubungannya dengan Che Hong itu. Niat membunuh di hati Mo Wu Ji semakin kuat. Dia berkata kepada Nikai, Aku ingin pergi ke Kosmos Edge. Apakah kamu akan ikut denganku atau tetap di sini? Nikai langsung mulai ragu-ragu. Tidak peduli seberapa kuat Mo Wu Ji, dia pasti tidak percaya bahwa Mo Wu Ji dapat menghadapi para ahli ras dewa dari Kosmos Edge. Tanpa menunggu Nikai berbicara, Luziting berkata dengan keras, Kepala Sekte Mo, Aku akan pergi bersamamu. Sekalipun aku hanya bisa membunuh seekor semut dari ras dewa, aku tetap akan mendapat sejumlah modal kembali. Apemo tidak mengatakan apa-apa karena ia secara alami ingin pergi bersama Mo Wu Ji. Mo Wu Ji berkata kepada Nikai, Teman Dao Nikai, Mengapa kamu tidak tinggal di sini? Bantu saya memperhatikan tembok kosmos. Saat tembok kosmos muncul, Mohon segera beritahu saya. Sambil berbicara, Mo Wu Ji mengeluarkan manik komunikasi dan memberikannya kepada Nikai. Nikai menerima manik komunikasi dan berkata, Dao Lord Mo, Aku juga akan pergi bersamamu. Aku, Nikai, memang sedikit takut mati. Namun, Ras dewa hampir memusnahkan ras vampirku. Jika aku terus bersembunyi di sini, aku tidak layak menjadi anggota ras vampir. Mengenai pembukaan tembok kosmos, kita bisa mengetahuinya dari Kosmos Edge. Tidak perlu menunggu di sini. Baiklah, kalau begitu, mari kita semua pergi ke Kosmos Edge. Setelah itu, Mo Wu Ji memimpin jalan menuju susunan transfer koridor manusia Heavens Beyond. Dia pernah ke tempat ini sebelumnya jadi dia familiar dengan tempat ini. Susunan transfer dari Kosmos Edge ke koridor Heavens Beyond masih utuh. Jelas, orang-orang dari ras dewa sering datang ke sini dan tidak bermaksud menghancurkan susunan transfer ini. Mo Wu Ji langsung melemparkan setumpuk bendera arai untuk melindungi arai transfer ini. Dia adalah raja arai dewa kelas 5. Bahkan jika itu adalah arai pertahanan sementara, itu masih merupakan arai dewa kelas 4. Mo Wu Ji yakin bahwa selama tidak ada raja dewa yang datang, susunan dewa kelas 4 akan cukup untuk menghentikan dewa surgawi. Setelah melindungi susunan transfer, Mo Wu Ji, Ape Mo dan rekan-rekannya melangkah ke susunan transfer. Kosmos Edge dan Heavens Beyond Koridor sangat dekat satu sama lain sehingga proses pemindahannya sangat singkat. Kempatnya telah mendarat di sebuah batu besar. Itu masih batu besar yang sama seperti dulu dan ada dua jalan batu kosong di depannya. Dulu, saat Mo Wu Ji datang ke sini, kata-kata, Koridor Surga, tertulis di papan nama. Sekarang, tertulis Koridor Surga milik Ras Dewa. Yang berbeda dengan dulu adalah tidak ada seorang pun yang menjaga tempat ini. Jelaslah, Ras Dewa tidak terlalu peduli dengan susunan transfer ini. Dengan lambayan tangannya, Mo Wu Ji menghancurkan papan nama ini dan mendirikan yang lain. Kali ini, ia hanya menghapus kata-kata, Ras Dewa, dari bagian depan. Setelah melakukan semua ini, Mo Wu Ji langsung memasang susunan untuk menutupi seluruh batu besar itu. Kali ini, dia tidak hanya memasang barisan pertahanan. Dia juga memasang barisan pembunuh dan barisan perangkap. Terlebih lagi, Mo Wu Ji tidak memasang susunan perangkap kelas 4. Ia menghabiskan waktu dan tenaga untuk memasang susunan perangkap kelas 5. Dengan ruang sekecil itu, Mo Wu Ji hanya membutuhkan waktu setengah hari untuk menyiapkan susunan perangkap maut kelas 5. Setelah memasang susunan pertahanan, mereka berempat tiba di luar Cosmos Edge. Namun, Mo Wu Ji tidak melihat seorang pun. Cosmos Edge yang dahulu ramai kini seperti kota mati. Mungkinkah semua orang di sini telah dibunuh oleh Ras Dewa? Bahkan Ras Dewa telah pergi. Itu tidak benar. Gerutu Sikramo pada dirinya sendiri. Alasan mengapa dia merasa ada sesuatu yang salah adalah karena dia percaya bahwa bahkan jika Ras Dewa ingin pergi, mereka akan menghancurkan tempat ini. Kehendak spiritual Mo Wu Ji telah memindai Cosmos Edge. Energi darah ada di mana-mana dan mayat ada di mana-mana. Namun, gelombang energi spiritual Dewa dapat dirasakan. Mo Wu Ji tahu bahwa masih ada orang yang berkultivasi di sini. Susunan pertahanan Cosmos Edge masih dipasangnya saat itu dan tidak ada perubahan besar apapun. Kemungkinan besar Ras Dewa tidak menganggap serius para pembudidaya di sini. Itulah sebabnya mereka bahkan tidak repot-repot memperkuat barisan pertahanan. Mo Wu Ji mengeluarkan ratusan bendera arai. Saat itu, dia telah menyimpan beberapa trik saat memasang arai pertahanan ini. Sekarang setelah bendera arainya keluar, seluruh Cosmos Edge muncul dengan jelas di depan mereka berempat. Di luar defensa arai yang asli, tiba-tiba muncul trap arai yang lain. Susunan perangkap ini jauh lebih kuat daripada susunan pertahanan sebelumnya. Mo Wu Ji dapat dengan mudah memasang susunan perangkap maut kelas 3. Beberapa kata besar terbentuk dari tengkorak para pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di puncak Cosmos Edge, Gatsrache Cosmos Edge. Tiga kata, Cosmos Edge, telah menghilang. Beberapa kultivator yang masih hidup-duduk di tanah seperti boneka. Kadang-kadang, seseorang akan meledak menjadi kabut darah. Bahkan Luziting tahu bahwa orang-orang dari Ras Dewa ini tengah mengolah beberapa seni jahat. Kehendak spiritual Mo Wu Ji dapat merasakan gelombang hukum aneh. Hukum aneh ini bukan dari lima elemen, juga bukan dari atribut khusus yang dikenalnya. Nike menggertakkan giginya dan berkata, bajingan-bajingan ini memang mengolah seni kutukan. Mereka menggunakan para pembudidaya Ras lain untuk mengolah seni kutukan. Siapa yang berani memata-mata wilayah Ras Dewa? Mati saja demi aku. Terdengar suara gemuruh dari kedalaman Cosmos Edge. Setelah itu, sebuah jejak tangan besar mencengkram Mo Wu Ji dan kawan-kawan. Orang ini bahkan tidak mau repot-repot keluar. Dia langsung memperlakukan Mo Wu Ji dan kawan-kawan seperti semut. Mo Wu Ji mendengus. Dengan lambayan tangannya, puluhan bendera formasi terlempar keluar. Pada saat yang sama, ia juga mengirimkan jejak tangan. Teriakan mengerikan terdengar. Setelah itu, seorang pria jangkung dan tampan terlempar ke tanah dengan leher dicengkram tangan elemental Mo Wu Ji. Pada saat dia terlempar ke tanah, saluran roh dan akar spiritual pria tampan ini dihancurkan sepenuhnya oleh Mo Wu Ji. Sua, Sua, Sua. Tujuh sinar cahaya melesat keluar dan mendarat di pintu masuk barisan pertahanan kosmos Edge. Pemimpinnya adalah seorang pria berkulit hijau. Dia menatap tajam ke arah Mo Wu Ji, siapa sebenarnya kamu? Bagaimana Anda sampai ke tempat ini? Dari ketujuh orang itu, empat orang merupakan dewa baru dan tiga orang merupakan dewa surgawi. Mo Wu Ji dapat melihat dengan jelas bahwa orang-orang ini memang bukan dari dunia ini. Dengan bantuan jimat pengatur langit dan bumi, ketiga dewa surgawi mampu mengendalikan tingkat kultivasi mereka ke lingkaran besar tahap dewa baru lahir. Di sisi lain, Naschen Gats tidak memiliki jimat regulasi apapun untuk membantu mereka. Mo Wu Ji akhirnya mengerti. Dari apa yang terlihat, tempat ini tidak lepas dari batasan hukum langit dan bumi. Paling tidak, para kultivator dewa surgawi tidak bisa datang ke sini. Hanya dewa baru lahir yang bisa. Jika para kultivator dewa surgawi ingin datang ke sini, mereka harus menggunakan jimat peraturan untuk membatasi tingkat kultivasi mereka. Mo Wu Ji mengolah Dao Vana. Tak ada hukum langit dan bumi yang berpengaruh padanya. Wu Ji, ini dia orang yang mengejarku. Ape Mo tersadar dari keterkejutannya. Dia menunjuk ke arah pria tampan yang dilempar Mo Wu Ji ke tanah dan berkata. Sebelumnya, ketika Mo Wu Ji menyergap dan membunuh Yunan, Ape Mo sudah sangat terkejut. Meskipun Yunan adalah seorang raja dewa dan berkali-kali lipat lebih kuat dari dewa baru yang lemah ini, Ape Mo tidak memiliki banyak konsep terhadap raja dewa. Sekarang Mo Wu Ji telah terang-terangan menggunakan tangan unsur dewa untuk mencengkeram petarung yang bahkan tak dapat dilawannya. Dia tahu bahwa kekuatan Mo Wu Ji jauh lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Mikai dan Lu Ziting menghirup udara dingin. Mereka tahu bahwa Mo Wu Ji pasti sangat kuat. Namun, mereka tidak menyangka Mo Wu Ji akan sekuat ini. Seorang ahli yang bahkan tidak bisa mereka lawan, bahkan tidak dianggap seekor semut dihadapan Mo Wu Ji. Seberapa kuatkah dia sebenarnya? Saya adalah penjaga istana Kosmos Edge. Usaran air Mo Wu Ji yang kuat menyapu keluar. Saat dia berbicara, tangan elemen dewanya terjulur untuk kedua kalinya. Kultifator dewa baru lahir ini juga dicengkeram oleh Mo Wu Ji tanpa kemampuan untuk melawan. Detik berikutnya, tubuhnya langsung berubah menjadi kabut darah oleh tangan Mo Wu Ji. 1032 Kau membunuh Huang Huang, melihat dewa baru lahir ini dihancurkan oleh tangan unsur Mo Wu Ji, para kultifator ras dewa yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan. Kultifator dewa surgawi tertua bergumam pada dirinya sendiri dengan panik. Setelah beberapa saat, kultifator tertua ini akhirnya tersadar. Dia menatap Mo Wu Ji dengan kaget dan berkata, kamu bukan dewa baru, jadi mengapa kultifasimu tidak ditekan? Saat dia berbicara, keinginan spiritual kultifator ini sudah mencari jalan keluar. Dia paham bahwa yang perlu dikhawatirkan bukanlah Huang Huang yang terbunuh, melainkan nyawanya sendiri. Susunan pertahanan Kosmos Edge dipasang oleh Mo Wu Ji. Saat kehendak spiritual kultifator ras dewa ini tersapu, Mo Wu Ji dapat merasakannya. Benar saja, setelah dewa surgawi tertua menemukan tempat untuk mundur, ia segera mundur ke arah yang berlawanan. Pada saat yang sama, seorang kultifator dewa surgawi ras surgawi lainnya melarikan diri ke arah yang berlawanan. Mo Wu Ji tidak bergerak saat dia meninju dengan kedua tinjunya. Kedua tinju penghancur domain itu bagaikan dua matahari terik yang merobek angkasa saat mereka terbang menuju dua dewa ras surgawi yang melarikan diri. Tingkat kultifasi kedua dewa surgawi ini ditekan ke lingkaran besar tahap dewa baru lahir oleh jimat regulasi. Setelah merasakan tinju penghancur domain Mo Wu Ji, kedua dewa surgawi ini tidak berpikir tentang cara bertahan melawannya. Sebaliknya, mereka dengan panik meningkatkan kecepatan melarikan diri mereka. Kemungkinan besar mereka sangat percaya diri dengan teknik melarikan diri mereka. Mo Wu Ji bahkan tidak repot-repot mengejar mereka. Bahkan, dia tidak repot-repot mengeluarkan harta karun ajaibnya. Bam-bam! Kedua kultifator dewa surgawi yang melarikan diri itu tampaknya telah menghantam dinding riak yang tak terlihat, dan sosok mereka pun berhenti. Kedua dewa surgawi sama sekali tidak mampu melihat menembus rune kehampaan Mo Wu Ji. Detik berikutnya, dua tinju penghancur domain mendarat di tubuh dua dewa surgawi. Dua kabut darah meledak. Selain bocah tampan yang tertangkap tangan unsur Mo Wu Ji, tiga dari tujuh kultifator ras dewa dibunuh oleh Mo Wu Ji dalam sekejap mata. Dewa surgawi yang tersisa dan tiga dewa baru menatap Mo Wu Ji dengan wajah pucat. Mereka telah membunuh banyak kultifator dari ras lain. Sekarang giliran mereka untuk dibunuh, mereka akhirnya mulai merasa takut. Kalian tidak bisa membunuh kami. Kami berasal dari ras dewa sejati. Tidak hanya ras dewa kita memiliki raja dewa tingkat puncak yang tak terhitung jumlahnya, kita juga memiliki banyak ahli dewa kesatuan. Jika kamu membunuh kami semua, para ahli ras dewa akan mengejarmu bahkan jika kita terpisah beberapa dunia. Asal kau tidak membunuh kami, kami bisa membuat sumpah jiwa, teriak kultifator ras dewa terakhir yang tersisa dengan cemas. Sebelum Mo Wu Ji sempat mengatakan apapun, sebuah suara tajam terdengar, Saudara Mo, jangan dengarkan kata-katanya. Tidak ada satupun kata dari ras dewa yang benar. Che Hong, dasar bajingan, beraninya kau keluar lagi. Nikai membentak dengan keras saat melihat orang yang keluar. Jika bukan karena beberapa ahli ras dewa di depannya, Nikai akan bergegas untuk membunuh Che Hong. Kehendak spiritual Mo Wu Ji telah mendeteksi Che Hong yang bersembunyi di sampingnya. Di matanya, Che Hong sudah menjadi orang mati. Saudara Mo, saat itu, Jiao Luan merasa iri dengan seni sakral kutukan. Dia ingin menghancurkan susunan pertahanan yang dipasang oleh Saudara Mo. Sayangnya, aku dibutakan oleh keserakahan dan sebenarnya dibujuk olehnya. Setelah itu, kami pergi bersama untuk menghancurkan segelmu dan membuka rune kutukan ras dewa. Che Hong tampak dalam keadaan kacau. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, seolah-olah dia berbicara dalam satu tarikan napas. Melihat Mo Wu Ji tidak berekspresi dan tampaknya tidak berniat menyerang, Che Hong menghela napas lega. Dia tahu bahwa seorang ahli seperti Mo Wu Ji pasti akan sangat menginginkan seni sakral tingkat atas. Selama dia mengucapkan kata-kata, seni kutukan, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup. Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Che Hong tampak sudah tenang. Sudah terlambat untuk menyesal. Untungnya, kita berhasil memperoleh seni sakral seni kutukan. Aku sudah mengingat seni sakral ini. Alasan mengapa ras dewa tidak membunuhku adalah karena mereka menginginkan seni kutukanku. Aku selalu memikirkan cara untuk membunuh bajingan-bajingan ras dewa ini. Sayangnya, tingkat kultifasiku terlalu rendah. Aku hanya bisa menggunakan seni kutukan untuk bertukar selama beberapa waktu. Apakah kamu sudah selesai? Mo Wu Ji menatap Che Hong dengan samar. Ah, Che Hong tidak begitu mengerti apa yang dimaksud Mo Wu Ji. Ia langsung berkata, seni kutukan itu jelas tidak bisa diberikan kepada ras dewa. Mereka terlalu kuat. Aku telah memutuskan untuk memberikan seni kutukan itu kepada saudaramu. Jika sudah selesai, pergilah dan mati. Mo Wu Ji membuka tangannya dan tangan elemen dewa hampa mencengkeram Che Hong. Setelah itu, ia menembakkan puluhan rune susunan hampa. Setelah itu, ia melemparkan bola api ke dalam rune susunan hampa. Teriakan melengking Che Hong terdengar. Mo Wu Ji, seni kutukan jelas merupakan seni sakral tingkat atas di alam semesta ini. Jangan bilang kau bahkan tidak menginginkan seni sakral ini. Mo Wu Ji bahkan tidak peduli dengan Che Hong. Orang ini telah memancing ras dewa ke sini dan secara tidak langsung membunuh puluhan juta orang. Akan aneh jika Mo Wu Ji membiarkan orang ini pergi. Saat mendengar teriakan Che Hong semakin melengking dan menyedihkan, Nikai tanpa sadar menggigil. Saat itu, Mo Wu Ji membunuh begitu banyak Kaisar Dao dan Kaisar Agung di Kosmos Age. Nikai tahu bahwa Mo Wu Ji jelas bukan orang yang berhati lembut. Sekarang setelah dia melihat Che Hong dibunuh oleh Mo Wu Ji, dia dalam hati bersuka cita karena dia tidak menginginkan seni kutukan agung. Jika tidak, bahkan jika dia tidak mati di tangan ras dewa, jiwanya akan tetap padam dalam api. Para kultifator ras dewa yang tersisa semuanya merasa gelisah. Bahkan orang yang menggunakan ras dewa untuk mengancam Mo Wu Ji tidak berani berbicara lebih jauh. Tatapan Mo Wu Ji menyapu beberapa dari mereka. Kemudian, dia berkata, kali ini, ras dewa mengirim beberapa orang. Selain kalian, siapa lagi yang ada di sana? Dewa surgawi ras dewa itu mengepalkan tinjunya ke arah Mo Wu Ji dan berkata, teman Dao seharusnya datang dari alam dewa. Aku bisa memberitahumu semua yang aku tahu. Aku hanya punya satu permintaan. Mo Wu Ji berkata dengan dingin, tanganmu ternoda oleh darah orang-orang tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya. Kau tidak punya hak untuk mengajukan permintaan seperti itu. Apakah kamu akan berbicara atau tidak? Hati dewa surgawi ras dewa ini bergetar. Dia memutuskan untuk tutup mulut. Mo Wu Ji membuka tangannya sekali lagi. Sebuah pusaran air yang kuat melilit dewa surgawi ini. Kemudian, dia melemparkan dewa surgawi ini ke sisi Che Hong yang meratap. Api yang mengerikan itu pun berkobar. Satu orang lagi bergabung dalam kelompok yang meratap itu. Setelah dilemparkan ke dalam api, dewa surgawi ini segera dengan paksa melepaskan jimat pengatur langit dan bumi. Hukum langit dan bumi runtuh. Tubuh jasmaninya langsung hancur. Sebelum roh primordialnya bisa melarikan diri, api melanda dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Melihat para kultifator ras dewa yang tersisa, Mo Wu Ji berkata dengan dingin, siapapun yang dapat menjawab pertanyaanku secara terperinci, aku akan memberinya kematian yang cepat. Pada saat yang sama, aku akan memberinya kesempatan untuk bereinkarnasi. Senior, aku bisa menjawabmu, kultifator ras dewa, yang dilempar ke tanah oleh Mo Wu Ji, berkata dengan cemas setelah mendengar kata-kata Mo Wu Ji. Senior, aku juga bisa menjawab, dewa baru lahir dari ras dewa lain berkata dengan tergesa-gesa. Dua orang lainnya saling bertukar pandang. Saat mereka ragu-ragu, tangan elemental Mo Wu Ji telah mencengkram mereka berdua. Tunggu, Senior, aku juga bisa menjawab, salah satu kultifator dewa baru lahir berteriak kaget. Sudah terlambat. Saat dia berbicara, Mo Wu Ji sudah melemparkan mereka berdua ke dalam api spasial. Tampaknya mengetahui bahwa Mo Wu Ji tidak sabar, pemuda tampan itu bergegas berkata, Senior, total ada sepuluh orang di sini. Salah satu dari mereka terlalu cemas saat mengolah buah ruang hitam. Akibatnya, jiwanya hancur. Orang lain mendengar bahwa ada buah ruang hitam di Pulau Laut Angkasa Miring jadi dia pergi ke sana belum lama ini. Hati Mo Wu Ji bergetar. Dia tentu tahu betapa berharganya buah ruang hitam di Pulau Laut Ruang Miring itu. Buah ruang hitam dapat disebut sebagai buah daw karena mengandung jejak hukum ruang. Dia telah memperoleh buah ruang hitam di Pulau Laut Angkasa Miring dan itu adalah jenis yang terbaik. Ape Mo berkata dengan nada meremehkan, bahkan jika tingkat kultifasinya sedikit lebih tinggi, dia tidak akan mampu membuka Pulau Laut Luar Angkasa Miring. Mo Wu Ji mengangguk. Dia setuju dengan perkataan ini. Kalau saja Pulau Laut Angkasa Oblikwe itu tidak terbuka sendiri, tentu akan sangat sulit bagi kekuatan luar untuk membukanya. Mo Wu Ji yakin bahwa seorang kultifator dewa surgawi tidak akan mampu membukanya, apalagi seorang kultifator dewa baru yang dibatasi oleh jimat peraturan. Yang saya khawatirkan adalah orang ini akan langsung melarikan diri setelah menerima berita itu. Setelah Ketua Sekte Mo pergi, orang dari ras dewa ini akan keluar untuk membuat masalah, kata Lu Siting dengan khawatir. Pada saat ini, Che Hong yang ratap dan dua kultifator ras dewa juga telah berubah menjadi ketiadaan. Mo Wu Ji membuka tangannya dan membunuh dua kultifator dewa baru lahir. Baru kemudian dia berkata, tidak perlu khawatir. Da Mo, kau, kepala Sekte Lu dan teman Dao Nikai akan menata ulang Cosmos Age. Masih banyak kultifator yang masih hidup di dalam. Setelah para kultifator ras dewa yang memolah seni kutukan ini dibunuh oleh Ku, mereka seharusnya dapat pulih dari pengaruh seni kutukan. Aku harus bergegas ke benua jurang dewa untuk melihat rune kutukan itu. Aku harus memikirkan cara untuk menyegel tempat itu lagi, kata Mo Wu Ji dengan santai. Nikai berkata dengan cemas, Saudara Mo, bagaimana jika kultifator alam dewa yang pergi ke pulau laut luar angkasa miring itu kembali? Da Huang, kamu dan Suai Guo tetap di sini. Saat kultifator ras dewa kembali, kalian berdua akan memikirkan cara untuk menahannya, Mo Wu Ji memanggil Da Huang dan Suai Guo. Da Huang sudah berada di level dewa baru lahir sembilan sementara Suai Guo hampir mencapai level dewa baru lahir lima. Mereka berdua pasti dapat menahan seorang kultifator dewa baru. Tuanku, jangan khawatir. Jika semut dewa itu datang, aku pasti tidak akan membiarkannya lolos, Suai Guo menepuk dadanya. Mo Wu Ji tidak memedulikan orang ini karena ia buru-buru mengucapkan selamat tinggal kepada Ape Mo dan rekannya sebelum pergi dengan teleportasi anginnya. Nikai khawatir tetapi dia tidak mencurigai Da Huang dan Suai Guo. Lu Ziting, di sisi lain, tidak berpikir terlalu banyak karena dia telah mempercepat langkahnya ke tepi kosmos. Masih banyak pembudidaya ras manusia yang selamat di Kosmos Edge. Tidak lama setelah Mo Wu Ji pergi, cahaya perak menyerbu ke dalam Kosmos Edge. Pada saat ini, Nikai dan rekan-rekannya baru saja memasuki tepi kosmos dan Lu Ziting bahkan belum mulai mengumpulkan para pembudidaya yang masih hidup. Apa yang terjadi? Cahaya perak itu mendarat. Itu adalah seorang kultifator pria yang tinggi dan tegap dengan rambut panjang. Dia menatap ragu ke arah Lu Ziting dan kawan-kawan saat dia menyalurkan keinginan spiritualnya keluar. Mengapa energi seni kutukan menghilang? Dimanakah para pembudidaya ras dewa di sini? Nikai berkata dengan cemas, itu orang yang pergi ke pulau laut luar angkasa miring. Teman Dao Apemo, cepatlah dan kirim pesan ke Tuan Kotamo. 1033 Tidak perlu. Denganku, Da Huang, di sini, Tuanku tidak perlu melakukan apapun. Da Huang menyerbu ke depan dan melayangkan pukulan ke arah kultifator ras dewa ini. Da Huang mengolah teknik abadi. Meskipun ia tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertarung, tubuhnya dipadatkan dari tanah liat peda. Dengan demikian, ia terlahir dengan kemampuan untuk menahan serangan. Ketika dia merasakan wilayah kekuasaan dewa baru lahir dari alam desolate yang agung, kultifator ras dewa ini berteriak kaget, kau adalah dewa baru lahir. Bagaimana mungkin kau adalah dewa baru lahir? Domain kultifator ras dewa ini langsung terkoyak. Tinju penghancur domain milik Da Huang mungkin tidak sebanding dengan milik Mouji, tetapi di bawah bimbingan Mouji, itu jelas merupakan seni sakral sejati. Para kultifator ras dewa telah mengeluarkan harta karun sihir mereka. Tepat saat energi elemen dewa mereka menghalangi tinju penghancur domain milik Da Huang, Suai Guo berteriak, aku juga. Suai Guo bahkan tidak peduli dengan bagian depan dan belakangnya saat ia menyerbu langsung ke wilayah pertarungan Da Huang dan para kultifator ras dewa. Ia membuka mulutnya yang tajam dan menghisap. Yang mengejutkan kultifator ras dewa ini adalah dia benar-benar melihat sebagian besar wilayah kekuasaannya sedang dihisap oleh Suai Guo. Wilayah kekuasaannya yang sudah mulai menghilang akibat pukulan Da Huang kini semakin melemah. Sebenarnya ada binatang iblis di alam semesta yang dapat menyerap wilayah kekuasaannya. Apa ini? Boom! Pukulan kedua Da Huang telah tiba. Wilayah kekuasaan kultifator ras dewa ini tidak mampu menahan Da Huang, jadi dia hanya bisa mengandalkan pusaka sihirnya untuk melawan Da Huang. Pada saat ini, paru tajam Suai Guo telah menembus baju besinya dan masuk ke kulitnya. Kultifator ras dewa merasakan kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat. Energi kematian menyapu, membuatnya takut. Binatang iblis macam apa ini? Mengapa seperti nyamuk? Ini adalah kedua kalinya mau uji datang ke benua jurang dewa. Ketika dia berdiri di depan rune besar yang dia segel saat itu, dia hanya bisa merasakan aura pembusukan dan kematian yang ekstrim. Segelnya telah lama menghilang, dan celah besar telah muncul di rune kehampaan yang luas. Kerangka yang tak terhitung jumlahnya ditumpuk di sampingnya. Meskipun beberapa kerangka telah berubah menjadi abu, mau uji masih bisa merasakan aura yang menyeramkan. Jelas, aura kutukan itu masih tertinggal di sini. Firasatnya tidak salah. Ini memang pola kutukan. Di sekitar rune kehampaan yang compang kemping, mau uji melihat rune kehampaan demi rune kehampaan. Rune kekosongan ini mendalam dan rumit, dan sangatlah lengkap. Lagipula, mau uji adalah seseorang yang telah berpartisipasi dalam pemasangan susunan dewa transfer kelas 7 dan bahkan telah mengukir rune susunan inti kehampaan. Meskipun dia tidak dapat memahami rune kekosongan ini, dia dapat mengetahui bahwa itu adalah rune teleportasi. Saat itu, tebakannya tidak salah. Ada susunan teleportasi jarak sangat jauh di sini. Hanya berdasarkan rune kekosongan, jarak teleportasi tidak akan pendek. Di kedalaman rune ini, ada aura yang membuat jantung mau uji berdebar kencang. Dia tidak punya niat untuk masuk. Karena dia sudah datang ke sini, hal pertama yang harus dia lakukan adalah menghancurkan rune teleportasi di sini dan menyegel tempat ini. Dia tidak dapat menyiapkan rune teleportasi semacam ini dengan kemampuannya, tetapi dia dapat menghancurkan rune teleportasi di sini. Tepat saat mau uji hendak melancarkan gerakannya, cahaya putih tiba-tiba muncul di sekitar rune susunan transfer. Mau uji segera tahu bahwa seseorang telah berteleportasi ke sini. Dia segera ingin menghancurkan rune arah ini. Selama rune teleportasi di sisi ini dihancurkan, orang-orang yang diteleportasi ke sana akan menghadapi masalah dalam perubahan ruang, dan mereka bahkan mungkin dicekik oleh perubahan ruang. Tepat saat mau uji hendak bergerak, dia menghentikan dirinya sendiri. Jika dia menghancurkan rune arah transfer saat pihak lain sedang berteleportasi, maka pihak lain pasti akan tahu bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Yang lebih penting, mau uji yakin bahwa dengan kultifasinya saat ini, dia tidak perlu takut pada kultifator ras dewa manapun yang datang ke sini. Dengan bantuan hukum langit dan bumi, tidak ada yang perlu ditakutkan oleh dewa surgawi seperti dia. Dengan kilatan cahaya putih, seorang kultifator berlumuran darah tiba-tiba muncul di tengah-tengah susunan rune transfer. Sebelum mau uji bisa bergerak, kultifator berlumuran darah ini telah mengaktifkan dua jimat. Mau uji merupakan master jimat dewa yang dapat menempa jimat dewa tingkat tiga, dan dia bahkan memiliki jimat sagedao. Saat kultifator ini mengeluarkan dua jimatnya, mau uji dapat mengetahui bahwa salah satunya adalah jimat pengatur langit dan bumi yang membatasi kultifasinya, dan yang lainnya adalah jimat ledakan. Jimat pengatur langit dan bumi itu adalah jimat dewa kelas lima. Meskipun jimat ini tidak memiliki kemampuan menyerang atau bertahan, jimat ini sangat berharga. Jimat ini hanya bisa ditempa oleh raja jimat dewa kelas lima puncak. Meskipun kecepatan kultifator ini terbilang cepat, hukum langit dan bumi tetap saja merobek tulang-tulangnya, menyebabkan dia lumpuh di tanah. Untungnya, jimat pengaturannya efektif, mencegah tubuh jasmaninya terkoyak. Jimat ledakan itu tidak langsung aktif. Kultifator ini berusaha keras menelan beberapa pil, lalu berteriak pada mau uji, cepatlah mundur, tempat ini akan meledak. Mau uji tidak bergerak. Rune kekosongan di sini jelas bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh jimat ledakan kelas 4. Jika dia tidak mengerti rune kehampaan, bahkan jika dia menggunakan pedang kunwu, dia mungkin tidak akan mampu menghancurkan rune susunan transfer di sini. Melihat mau uji mengabaikannya, kultifator ini tidak mau repot-repot memanggil mau uji. Dia buru-buru mundur, dan pada saat yang sama, dia mengeluarkan harta karun pertahanan. Ledakan. Jimat dewa peledak meledak. Benar saja, seperti yang diharapkan mau uji. Pada saat jimat dewa peledak meledak, rune susunan transfer mengaktifkan perisai cahaya pertahanan, menyapu semua energi unsur peledak dari jimat dewa peledak. Akan tetapi, rune kehampaan tidak terpengaruh sama sekali. Saluran penyimpanan roh mau uji mengukir beberapa rune ledakan kehampaan, membungkus salah satu rune susunan di dalam rune susunan transfer. Membangun sebuah arah itu sulit, tetapi menghancurkannya mudah. Rune ledakan mau uji menghancurkan salah satu rune arai transfer, yang berarti seluruh arai transfer hancur. Kecuali ada ahli arai dao tingkat puncak, dia akan dapat mengganti rune arai yang hancur. Hanya sedikit aktivitas ini, kultifator terluka yang melarikan diri dengan tergesa-gesa itu juga berhenti. Dia menatap kosong ke pusat ledakan. Setelah beberapa saat, dia menghibur dirinya sendiri, aku seharusnya menghancurkan susunan transfer ini. Kalau tidak, mereka pasti akan mengejarku. Itu hancur, tetapi mau uji sangat yakin bahwa itu tidak dihancurkan oleh jimat ledakan orang ini, tetapi oleh rune kekosongan miliknya sendiri. Mau uji mulai mengamati orang yang terluka ini. Sebelum orang ini menggunakan jimat regulasinya, mau uji sudah bisa merasakan kultifasinya. Dia seharusnya berada di tahap dewa raja awal. Sekarang, jimat pengatur langit dan bumi telah membatasi kultifasinya hingga ke tahap dewa baru. Mau uji telah membunuh terlalu banyak kultifator ras dewa, dan dia telah berinteraksi dengan banyak dari mereka. Para kultifator ras dewa memiliki energi hukum yang unik, jadi orang ini seharusnya bukan kultifator ras dewa. Jangan kira aku terluka parah. Kenyataannya, jika aku ingin membunuhmu, aku hanya perlu mengangkat satu jari. Jadi jangan ada maksud apapun padaku. Kultifator yang terluka parah ini mengangkat tangannya dan mengeluarkan teknik penghilangan kotoran, menghilangkan noda darah di wajah dan tubuhnya. Seorang pria dengan alis tebal dan telinga besar muncul di depan mau uji. Dari mana asalmu? Mau uji bertanya dengan santai. Orang ini jelas bukan orang yang haus darah. Kalau dia orang yang haus darah, tentu dia tidak akan bicara membabi buta. Jika dia benar-benar seorang kaisar abadi, maka orang ini mungkin benar-benar dapat membunuhnya. Itu tempat busuk tempat tinggal sekelompok bajingan sombong. Orang-orang itu semua berpikir bahwa mereka nomor satu di alam semesta, bahwa mereka mengendalikan kekacauan purba. Sungguh malang. Mari kita saling mengenal. Nama saya Jing Xin Jue, dan saya berasal dari tempat yang disebut God Domain. Jangan salah paham, Domain Dewa yang kumaksud bukanlah tempat busuk itu. Kultifator yang terluka para ini bersikap sangat ramah. Jelas, dia tidak mengira mau uji akan menjadi ancaman baginya. Walaupun Jing Xin Jue tidak mengatakan di mana tempat busuk itu berada, mau uji dapat menebak bahwa itu pasti tempat tinggal ras dewa. Jing Xin Jue ini tampaknya cukup cakep. Dia benar-benar berhasil menyelinap ke tempat ras dewa dan bahkan melarikan diri darinya. Namaku mau uji, kata mau uji dengan santai. Mungkin karena pil penyembuh, luka Jing Xin Jue sedikit membaik. Dia berdiri dan berkata, biarku beritahu, aku baru saja banyak membantumu. Aku mendengar para bajingan ras dewa itu berkata bahwa ini adalah dunia yang rendah, benarkan. Para bajingan ras dewa itu semuanya sampah berdarah dingin. Mereka tidak sabar untuk membunuh semua ras di alam semesta, hanya menyisakan ras dewa mereka yang hidup. Jika aku tidak menghancurkan susunan transfer itu, kalian semua akan mati. Bahkan dunia ini akan disempurnakan oleh mereka. Jing Xin Jue tampaknya merasakan bahwa mau uji tidak menanggapi kata-katanya dengan serius. Dia mendengus, kau benar-benar tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikanku. Lupakan saja, kau tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu. Eh, kau bilang kau dipanggil apa? Mau uji. Mau uji menganggup, benar sekali, namaku memang mau uji. Jika Jing Xin Jue pernah mendengar namanya, mau uji pasti tidak akan menganggapnya aneh. Dia berasal dari domain dewa. Selain itu, di sarang domain dewa yang baru diinkubasi, dia membunuh sekelompok murid yang disebut jenius. Jing Xin Jue tampaknya lupa bahwa dia baru saja melarikan diri ke sini dan masih terluka parah. Dia terus mengoceh, di wilayah dewa kita, ada juga seorang jenius bernama mau uji. Ketika orang itu berada di tahap dewa baru lahir awal, dia menghadapi serangan gabungan dari 49 dewa baru lahir dan beberapa dewa surgawi. Pada akhirnya, dia membunuh semua lawannya. Oh, sepertinya ada satu yang melarikan diri. Mengesankan, kan, itu belum semuanya. Kemudian, beberapa raja dewa mengejarnya, tetapi mereka semua kembali dengan tangan kosong. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Oh ya, apakah anda tahu tentang panggung Naschengat? Kultifasimu seharusnya berada pada tahap kaisar abadi, kan? Hukum langit dan bumi di sini telah hancur. Aku ingin tahu apakah kamu memiliki kesempatan untuk melangkah ke tahap dewa baru lahir. Biar ku beritahu, tahap dewa baru lahir adalah tahap setelah lingkaran besar tahap kaisar abadi. Tahap dewa surgawi adalah tahap setelah lingkaran besar tahap dewa baru lahir memadatkan kisi-kisi dewanya. Apakah anda tahu sekarang? Aku punya adik perempuan bernama Kuyu. Dia adalah wanita tercantuk nomor satu di seluruh wilayah dewa. Mowuji adalah pendamping daonya. Mowuji menatap kosong ke arah Jing Sinjue. Memang benar bahwa dia telah membunuh puluhan dewa baru dan dewa surgawi. Sejak kapan Kuyu menjadi rekan daonya? Namun, dia juga tahu bahwa Jing Sinjue ini berasal dari sekolah Dao Forgotten Creek. Hanya orang-orang dari sekolah Dao Forgotten Creek yang akan memanggil Kuyu sebagai adik perempuan. Teman Dao Jing, kamu boleh datang dan pergi sesuka hatimu. Namun, kamu tidak boleh bicara sembarangan. Kuyu dan aku bukanlah teman Dao. Mowuji berkata tanpa berkata apa-apa. Mendengar perkataan Mowuji, Jing Sinjue tersentak. Seketika, dia menunjuk ke arah Mowuji dan tergagap. Kau, kau Mowuji. Mowuji terdiam. Dia hanya mengatakan bahwa dia dipanggil Mowuji. 1034. Ya, ya, kamu adalah Mowuji. Sebelum Mowuji sempat menjawab, Jing Sinjue mengusap tangannya dan berkata dengan canggung, Adik Mowu, Kuyu memanggilku kakak senior, jadi aku akan memanggilmu adik junior. Hem, aku sangat iri padamu. Mowuji hanya bisa berkata, kau ingin mengatakan bahwa kau mengagumiku. Ya, saya juga iri. Aku sangat menyukai junior sister Kuyu. Setelah mendengar tentang hubunganmu dengan Kuyu, aku langsung menyukai junior sister lainnya. Mowuji buru-buru menghentikan kata-kata Jing Sinjue. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini begitu banyak bicara. Terlebih lagi, dia adalah seorang ahli yang baru saja melangkah ke tahap Dewa Raja. Saudara Jing, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kuyu dan aku hanya saling kenal. Selain itu, aku juga punya rekan Dao. Mowuji merasa akan sulit untuk meyakinkan orang yang banyak bicara ini. Jing Sinjue menepuk lengan Mowuji dan terkekeh. Adik muda Mo, kau berbohong kepada siapa? Jika dia bukan rekan Daomu, apakah kau akan memberinya kisi Dewa Primal? Aneh rasanya jika orang sepertimu tidak memiliki pendamping Dao di alam baka. Jing Sinjue bukan satu-satunya yang berpikir seperti ini. Siapapun pasti berpikir dengan cara yang sama. Kisi Dewa Purba ah. Kalau Mowuji tidak begitu menyukai Kuyu, apakah dia akan memberinya kisi Dewa Purba? Mowuji hanya bisa mengalihkan topik, jangan bicarakan ini. Bagaimana kamu bisa keluar? Ketika Jing Sinjue mendengar Mowuji bertanya bagaimana dia bisa sampai ke ras Dewa, dia langsung berbicara, Wuji, aku benar-benar tidak menyangka kau akan melarikan diri ke alam bawah. Pantas saja pavilion garam Raja Dewa dan yang lainnya tidak bisa menemukanmu. Biar ku beritahu, setelah kau pergi, sarang domain Dewa mengalami inkubasi beberapa kali lagi. Selama inkubasi terakhir, bajingan-bajingan dari ras Dewa itu melakukan kontak dengan mereka. Para bajingan itu mengira mereka adalah semut paling mulia di seluruh alam semesta. Mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Waktu itu, para murid jenius yang pergi ke sarang domain Dewa yang baru diinkubasi hampir semuanya dibantai. Aku juga memasuki sarang domain Dewa waktu itu. Untungnya, saya memiliki seni sakral yang memungkinkan saya mengubah aura saya. Aku mengubah auraku menjadi aura seorang kultifator ras Dewa dan berbaur dengan para kultifator ras Dewa yang levelnya rendah. Dia sangat akrab dengan Wuji, memanggilnya adik junior dan Wuji dengan sangat lancar. Bagaimana ras Dewa dihentikan? Meskipun Wuji tahu jawabannya, dia tetap ingin memverifikasinya. Air Liur Jing Sinjue berhamburan kemana-mana saat dia berkata, kelompok bajingan dari ras Dewa itu memang memiliki bakat untuk berkultifasi. Hukum langit dan bumi mereka lebih rendah dari domain Dewa kita, tetapi mereka sebenarnya memiliki ahli yang melampaui alam Raja Dewa. Lagipula, kura-kura ini juga sangat kuat di antara kura-kura yang sekelasnya. Surga tidak akan menghancurkan domain Dewa. Pada saat ini, susunan transfer ke samudera Nirvana telah dipasang oleh benua Dewa. Para ahli Dewa Persatuan dari sisi lain telah mengusir ras Dewa keluar dari domain Dewa. Kini kedua belah pihak saling berhadapan di tepi sarang domain Dewa yang baru diinkubasi, banyak sekali pembudidaya baik dari domain Dewa maupun benua Dewa yang terbunuh setiap hari. Tentu saja, kami juga membunuh banyak pembudidaya ras Dewa setiap hari. Lalu bagaimana kau bisa sampai di sini? Mau Uji bertanya lagi. Jing Xinjue berkata dengan rasa takut yang masih tersisa di dalam hatinya, aku diam-diam bersembunyi di antara murid-murid tingkat rendah dari ras Dewa dan bersiap untuk mencari kesempatan melarikan diri kembali ke wilayah Dewa. Aku tak menyangka akan ketahuan oleh wanita bau sebelum aku sempat kabur. Wanita itu tampak seperti yaksa betina dan dia sebenarnya sedang mencondongkan tubuhnya ke arahku. Aku tidak menyangka wanita ini sangat menyukaiku. Begitu dia tahu bahwa aku adalah seorang kultifator alam Dewa, dia langsung berteriak. Tampaknya bersuka cita karena berhasil lolos dengan selamat, Jing Xinjue menarik nafas dalam-dalam dan melanjutkan, saat itu, tidak ada yang memperhatikanku. Aku juga baru saja menerobos ke tahap Raja Dewa. Jadi, saya berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Pada akhirnya, saya terluka di tengah jalan dan hampir tidak berhasil melarikan diri. Aku punya firasat untuk meninggalkan jimat pelarian tingkat atas padaku. Aku menggunakan jimat pelarian itu untuk melarikan diri ke wilayah rahasia ras Dewa yang baru saja dibuka. Di sana, aku melihat susunan transfer. Pada saat itu, seorang kultifator ras Dewa sedang bersiap untuk menggunakan susunan transfer. Aku langsung menendangnya hingga terlempar. Tepat saat aku berdiri di atas susunan transfer, susunan transfer itu diaktifkan. Kau seharusnya tahu apa yang terjadi selanjutnya. Tunggu aku. Biarkan aku menghancurkan susunan transfer ini terlebih dahulu. Mau uji memuji keberuntungan Jing Xinjue dalam hatinya. Sambil berbicara, dia berjalan menuju rune arai transfer dan mulai menuliskan rune kekosongannya sendiri. Tidak perlu. Susunan pemindahan ini sudah dihancurkan oleh jimat peledaku. Melihat mau uji berjalan mendekat, Jing Xinjue melambaikan tangannya dengan santai. Mau uji hanya bisa mengatakan yang sebenarnya, jimat peledak kelas 4 milikmu masih belum mampu menghancurkan susunan transfer ini. Susunan transfer ini bukanlah susunan transfer tradisional, melainkan susunan transfer rune kehampaan. Metode biasa tidak akan mampu menghancurkannya. Jadi maksudmu kaulah yang menyerang. Jing Xinjue akhirnya mengerti apa maksud mau uji dengan menghancurkan susunan transfer itu. Itu benar. Mau uji terus-menerus menuliskan rune kehampaan. Dia hanya bisa merasakan rune kehampaan di sini. Karena rune itu terlalu dalam, dia tidak punya cara untuk memahaminya. Bagaimanapun juga, bagi mau uji, tidak masalah selama dia menghancurkan mereka. Saat dia menyaksikan mau uji terus-menerus mengukir rune yang bahkan tidak dapat dia sentuh atau rasakan, diikuti oleh serangkaian ledakan, Jing Xinjue tahu bahwa dia telah terlalu banyak berpikir. Untungnya dia orangnya tenang dan tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Setelah mau uji menghancurkan beberapa rune susunan transfer, dia mulai memasang segel. Kali ini, mau uji menghabiskan seharian penuh untuk memasang susunan dewa penyegel kelas 5. Dia bahkan menanamkan urat spiritual dewa tingkat tinggi untuk menyediakan energi spiritual dewa. Dengan segel tingkat ini, bahkan seorang raja dewa pun perlu menghabiskan banyak waktu. Jika dia tidak berhati-hati, dia bahkan mungkin terluka parah oleh susunan perangkap maut itu. Jing Xinjue tidak memahami arai dao, tetapi itu tidak berarti dia tidak memiliki pandangan ke depan. Setelah mau uji selesai memasang susunan dewa penyegel, dia menghela nafas. Wuji, aku benar-benar tidak menyangka bahwa dao susunanmu akan sekuat itu. Tidak heran kau bisa datang ke sini. Tidak heran mengapa adik perempuan kuyu begitu luar biasa dan menyukaimu. Mau uji memiliki pemahaman kasar tentang karakter Jing Xinjue. Dia tidak peduli dengan kata-kata Jing Xinjue. Setelah memasang segel, dia bertanya, Saudara Jing, apa rencanamu sekarang? Jing Xinjue mengangkat bahu dan berkata tanpa daya, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Jimat regulasiku jelas tidak permanen. Suatu hari, jimat regulasiku akan hancur, dan aku juga akan hancur. Saat dia mengatakan ini, Jing Xinjue sepertinya memikirkan sesuatu. Dia menatap mau uji dengan gembira dan berkata, Uji, kamu juga berasal dari Domein Dewa. Kamu pasti punya cara untuk kembali ke Domein Dewa, kan? Saya akan mengikuti di belakangmu. Kakak Jing. Jangan panggil aku kakak Jing. Panggil saja aku Xinjue. Siapakah kita? Kamu dan kuyu adalah rekan tau. Aku adalah kakak senior kuyu. Dengan kata lain, kita berada di pihak yang sama. Kau harus menyelamatkanku kali ini demi adik perempuan kuyu. Mau uji hanya bisa diam saja. Menjelaskan kepada orang seperti Jing Xinjue hanya akan memperburuk keadaan. Pada saat mau uji membawa Jing Xinjue kembali ke Kosmos Edge, semua kultifator yang masih hidup di Kosmos Edge telah menerima berita tersebut. Mereka semua sangat berterima kasih kepada mau uji. Mau uji tidak melihat satupun wajah yang dikenalnya, dia juga tidak punya niat untuk tetap tinggal di Kosmos Edge. Di sisi lain, Suai Guo langsung menghisap debu dewa baru lahir lingkaran besar dari ras dewa. Ini memberi mau uji kejutan besar. Setelah Suai Guo menjadi dewa binatang, dia belum pernah bertarung sebelumnya. Kali ini, mau uji menyaksikan keganasan seekor serangga purba. Serangga itu memang layak menjadi orang dengan garis keturunan nyamuk hitam haus darah. Suai Guo hanya berada di level dewa baru lahir empat, tetapi ia dapat dengan mudah menghisap debu dewa baru lahir lingkaran besar. Tidak heran mengapa nyamuk hitam haus darah bahkan dapat melahap harta karun siantian. Kepala sektemo, apakah kau akan kembali ke dunia abadi? Lu Ziting bertanya dengan gelisah. Dia telah meninggalkan dunia abadi selama bertahun-tahun, dan hatinya merindukan dao jiwa berputarnya. Dengan metode mau uji saat ini, dia seharusnya mampu merobek segel domain dunia antara Kosmos Edge dan Very High Heavens. Mau uji memang ingin kembali ke dunia abadi, namun dia bahkan lebih ingin pergi ke dinding kosmos. Dia menoleh ke arah Nikai, sahabat dao Nikai, berapa lama lagi sebelum tembok kosmos terbuka. Mendengar pertanyaan mau uji, Nikai ragu sejenak sebelum berkata, ketika dao friend lu dan aku berada di koridor Heavens Beyond, dinding kosmos muncul dua kali. Saat itu kami terlalu lemah, jadi kami bahkan tidak bisa naik. Berdasarkan pengalamanku, paling lama ada tiga hari sebelum tembok kosmos terbuka lagi. Ketika mendengar bahwa tembok kosmos akan dibuka dalam tiga hari, mau uji langsung menyerap pada ide untuk kembali ke dunia abadi. Dia mengeluarkan beberapa jimat pemecah dunia dan menyerahkannya kepada Lu Ziting, Kepala Sekte Lu, aku ingin pergi ke tembok kosmos untuk melihatnya. Kamu dapat menggunakan jimat pembelah dunia untuk kembali ke dunia abadi. Jika ping fanku menemui kesulitan, aku harap Kepala Sekte Lu dapat mengulurkan tangan membantu. Mau uji tidak memiliki jimat pemecah dunia dari dunia dewa ke dunia abadi, namun ia memiliki setumpuk jimat pemecah dunia dari tepi kosmos ke dunia abadi. Lu Ziting, yang berada di Kosmos Edge, tentu saja telah mendengar tentang masalah Chen Suyin. Dia menerima jimat penghancur dunia dan berkata, Kepala Sekte Mo, tenang saja. Selama aku kembali ke dunia abadi, urusan ping fanku akan menjadi urusanku, Lu Ziting. Meskipun mau uji benar-benar ingin kembali ke dunia abadi, dan bahkan ingin kembali ke Zen Xing, dia masih menahan diri. Setelah memberi instruksi kepada Lu Ziting sekali lagi, dia memperbolehkan Suai Guo dan Dahuang memasuki dunia fana untuk berkultivasi sementara dia membawa Jing Xin Jue kembali ke koridor surga luar secepat yang dia bisa. Dinding kosmos seperti itu dapat muncul selama beberapa tahun, dan kadang-kadang, bahkan dapat muncul selama puluhan tahun. Mau uji tidak ingin melewatkan kesempatan ini untuk memasuki dinding kosmos. Nikkei telah tinggal di Kosmos Edge selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan penilaiannya jelas tidak salah. Hanya dalam waktu dua hari, sebuah lubang hitam besar muncul di langit di atas koridor Heavens Beyond. Beberapa ramuan dewa kelas rendah dan kristal dewa kelas rendah berserakan dan terlempar keluar dari dinding kosmos. Mau uji menghela nafas. Dulu ketika dinding kosmos pertama kali muncul, berapa banyak orang yang berebut sumber daya di sini. Sekarang, hanya ada dia dan Jing Xin Jue. Terlebih lagi, baik dia maupun Jing Xin Jue, mereka bahkan tidak mau repot-repot mengambil sumber daya bermutu rendah ini. Ini adalah tembok kosmos. Kosmos sungguh dipenuhi dengan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Jing Xin Jue menatap dinding kosmos dan mendesah. Mau uji menatap lubang hitam yang menyerupai dinding kosmos itu dan berkata kepada Jing Xin Jue, aku bermaksud memasuki dinding kosmos ini. Aku tidak tahu ke mana dinding kosmos itu mengarah. Oleh karena itu, memasukinya akan sangat berbahaya. Jika sebelum Mau uji sempat menyelesaikan ucapannya, Jing Xin Jue langsung menyelap perkataan Mau uji, Wuji, apakah aku, Jing Xin Jue, adalah orang yang takut mati? Terlebih lagi, masih ada sedikit peluang untuk memasuki dinding kosmos. Jika aku tidak masuk dan tetap berada di luar, maka aku benar-benar akan menunggu kematian. 1035 Baiklah, kalau begitu saudara Jing akan mengikuti di belakangku. Setelah itu, sosok Mau uji melesat saat ia menyerbu ke arah lubang hitam di kehampaan. Jing Xin Jue tidak tertinggal sama sekali saat dia mengikuti Mau uji ke dinding kosmos. Mau uji pernah memasuki dinding kosmos sebelumnya. Dia tahu bahwa ini adalah lorong tanpa bentuk dan lebarnya tak terbatas. Setelah masuk, ada pusaran kuat yang mendorongnya keluar. Saat itu, dia telah memanjat cukup tinggi tetapi dia masih didorong keluar oleh dinding kosmos. Ini adalah kedua kalinya Mau uji datang ke tembok kosmos. Memang, ini berbeda dari yang pertama. Pertama, jumlah ramuan dewa tingkat rendah dan kristal hijau telah berkurang. Jumlahnya bahkan tidak mencapai 0,1% dari sebelumnya. Kedua, kekuatan di sini jauh lebih lemah. Tidak perlu membicarakan kultivasi dewa surgawi level 2 miliknya. Bahkan jika dia adalah dewa luo agung, dia masih bisa dengan mudah melawan arus. Bagi Mau uji dan Jing Xin Jue, kekuatan pusaran air itu tidak seberapa. Mau uji dan Jing Xin Jue tampak bergerak menembus kehampaan dengan kecepatan yang amat cepat. Namun, tembok kosmos ini tampaknya tak berujung. Mau uji dan Jing Xin Jue melakukan perjalanan selama berhari-hari tetapi keinginan spiritual mereka masih belum dapat merasakan akhirnya. Awalnya, Mau uji sedikit cemas. Sepuluh hari kemudian, Mau uji menenangkan dirinya. Setelah menyapa Jing Xin Jue, ia menggunakan teknik melarikan diri dari angin dan berteleportasi melalui lorong tersebut. Melihat Mau uji benar-benar dapat meningkatkan kecepatannya, mata Jing Xin Jue berbinar. Dia juga mengeluarkan jimat dan mengaktifkannya. Kemudian, sosoknya bergerak cepat. Dia tidak jauh lebih lambat dari Mau uji. Sepuluh hari berlalu, mata Mau uji berbinar. Tubuhnya keluar dari pusaran energi spiritual dewa. Saat dia mendarat di tanah, Mau uji tahu bahwa dia telah kembali ke benua dewa atau wilayah dewa. Hukum langit dan bumi di sini jelas bukan hukum tingkat rendah. Dinding kosmos ini sungguh misterius. Mau uji bertanya-tanya siapa yang memasangnya. Sebelum Mau uji dapat melihat dari mana asalnya, dia dikejutkan oleh tungku pil besar. Tungku pil ini tingginya setidaknya 300 ribu meter dan lebarnya puluhan ribu meter. Ia memiliki tiga kaki dan dua telinganya seperti dua sungai yang melengkung. Mau uji merasa seperti seekor semut yang berdiri di depan tungku pil besar ini. Jika bukan karena kemauan spiritualnya, dia tidak akan mampu melihat bentuk tungku pil. Di bagian luar kuali, terdapat 16 karakter kuno. Langit dan bumi sebagai kuali, keberuntungan sebagai pekerja. Yin dan yang adalah arang, dan semua benda adalah tembaga. Daripada mengatakan bahwa kata-kata ini terukir, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa kata-kata ini merupakan bagian dari tungku pil. Tidak ada jejak bahwa kata-kata ini terukir sama sekali. Kata-kata ini sepenuhnya menyatu dengan tungku pil. Ini adalah tungku langit dan bumi, suara terkejut Jing Xinjue terdengar. Dia mendarat di samping mau uji. Apa itu tungku langit dan bumi? Mau uji bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat yang sama, dia mengerti mengapa ada begitu banyak ramuan dewa tingkat rendah yang dilemparkan ke dinding kosmos. Di luar tungku langit dan bumi, terdapat puluhan kebun tanaman obat dewa yang sangat luas. Kebun-kebun ini dibangun dengan berbagai macam susunan. Setelah beberapa waktu, tanaman obat dewa di kebun-kebun ini akan secara otomatis tersapu oleh susunan tersebut dan dikirim ke tungku langit dan bumi. Sebagian ampasnya akan dibuang keluar oleh tungku. Adapun residu yang dibuang keluar juga dikirim ke dalam saluran. Jalan rahasia ini adalah jalan menuju koridor surga luar. Dari skinilah mau uji dan Jing Xinjue berasal. Jelas tempat ini hanya bisa dicapai, tapi tidak mungkin untuk turun. Ini karena saat mereka muncul, mereka tidak lagi mampu merasakan jalan menuju dinding kosmos. Adapun ampas kristal hijau itu, sepertinya kristal dewa di sekitarnya telah dibuang oleh tungku langit dan bumi setelah menyerap sejumlah besar hukum dan energi spiritual dewa. Yang membuat mau uji sedikit kecewa adalah hanya ada ramuan dewa tingkat terendah yang tersisa di kebun ramuan dewa di sekitarnya. Bahkan tidak ada satu tangkai pun yang lebih baik. Aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar akan melihat tungku langit dan bumi yang legendaris. Ini benar-benar keberuntungan yang luar biasa, keberuntungan yang luar biasa, Jing Xinjue benar-benar tenggelam dalam kegembiraan melihat tungku langit dan bumi. Dia tidak memperhatikan balasan mau uji. Semangat spiritual mau uji terpancar keluar. Tidak ada seorang pun di sini. Ada kolam pil yang besar, tapi kosong. Tidak ada apapun di dalamnya. Merasakan aroma pil yang pekat dan murni di dalam kolam pil ini, mau uji melangkah masuk ke kolam pil. Kehendak spiritualnya memindai seluruh kolam. Setelah beberapa saat, ia akhirnya menggali pecahan pil kecil dari sudut kolam. Ini adalah pil elemen hukum duniawi yang disempurnakan oleh tungku langit dan bumi. Kolam yang sangat besar, kolam yang sangat besar, Jing Xinjue juga melompat ke dalam kolam. Dia hanya mengucapkan setengah kalimat sebelum mulai bergumam pada dirinya sendiri. Kolam yang sangat besar. Apa maksudmu dengan kolam sebesar itu? Mau uji berkata dengan tidak senang. Perkataan orang ini seperti seekor kambing yang buang air besar, satu per satu. Jing Xinjue tersadar kembali. Ia menatap mau uji dengan nada terisak dan berkata, Wuji, kolam besar pil elemen hukum surgawi itu benar-benar diambil oleh bajingan-bajingan itu. Mereka bahkan tidak menyisakan satupun untuk Tuan Jing. Melihat mau uji menatapnya, Jing Xinjue dengan paksa menekan kekecewaan di hatinya dan rasa iri yang dirasakannya terhadap mereka yang mengambil pil elemental hukum surgawi. Dia menjelaskan, pil elemental hukum surgawi hanya dapat dibuat oleh tungku langit dan bumi. Pil ini dibuat dengan mengumpulkan ramuan dewa dalam jumlah yang tak terbatas. Ada berbagai macam ramuan dewa, kualitas tinggi, kualitas rendah. Apakah kamu melihat kebun ramuan dewa di sekitarnya? Ramuan-ramuan dewa ini disapu oleh tungku langit dan bumi. Kemudian, ramuan-ramuan itu dipadukan dengan hukum-hukum langit dan bumi, menggunakan energi spiritual dewa yang paling murni untuk meramupil. Pecahan kristal abadi yang kita lihat di dinding kosmos bukanlah pecahan kristal abadi yang sebenarnya. Pecahan itu terbentuk setelah tungku langit dan bumi meramupil elemen hukum surgawi. Tungku langit dan bumi memadatkan ketidakmurnian dan hukum yang tidak lengkap. Tungku langit dan bumi adalah satu-satunya tungku pil yang dapat memurnikan semua hukum. Mendengar perkataan Jing Xinjue, Mouji akhirnya tahu bahwa kristal hijau yang mereka perebutkan sebenarnya adalah ampas dari tungku langit dan bumi. Seseorang dapat membayangkan bahwa berbagai jenis ramuan dewa yang dibuang juga merupakan ampas bagi tungku langit dan bumi. Mouji meletakkan pecahan pil di tangannya ke dalam mulutnya. Hukum langit dan bumi yang sangat jelas langsung ditangkap oleh Mouji. Sedikit saja pecahan pil itu sudah cukup untuk menstabilkan kultivasi Mouji. Ini memang hal yang baik. Melihat kolam kosong di depannya, Mouji dapat membayangkan betapa beruntungnya orang yang mengambil semua pil elemen hukum surgawi ini. Baginya, tahap raja dewa jelas tidak penting. Tidaklah aneh jika pil-pil dalam kumpulan pil ini memungkinkan seseorang melampaui tahap dewa persatuan. Setelah ramuan dewa di kebun ramuan ini tersapu oleh tungku langit dan bumi, mereka akan tumbuh kembali setelah beberapa waktu karena urat spiritual dewa. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kualitas ramuan dewa tersebut akan semakin rendah. Para bajingan yang mengambil pil elemental hukum surgawi pasti telah mengambil pil elemental hukum surgawi terbaik. Masa depan mereka benar-benar tak terbatas. Ketika mendengar kata-kata Jing Xin Jue, Mouji tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap Chen Suyin. Chen Suyin juga ada di sini. Jika dia melihat pil elemen hukum surgawi ini, dia pasti akan memperjuangkannya. Kultivasinya masih sangat rendah. Jika dia bertemu dengan seorang ahli, dia akan berada dalam bahaya. Tanpa menyadari kekhawatiran Mouji, Jing Xin Jue melanjutkan, tidak apa-apa jika bajingan itu mengambil pil elemen hukum surgawi, tetapi mereka bahkan mengambil urat spiritual dewa di sini. Mereka benar-benar terlalu kejam. Mereka bahkan tidak menyisakan setetes pun sup untuk kita yang datang kemudian. Setelah Jing Xin Jue selesai berbicara, dia melepaskan jimat regulasi di tubuhnya. Tak peduli apapun, dia tetap agak senang karena akhirnya kembali ke alam dewa. Mengapa tungku langit dan bumi ini masih ada di sini? Mouji menunjuk ke arah tungku langit dan bumi yang besar. Jing Xin Jue mendengus, itu mengharuskan mereka memiliki kemampuan untuk mengambilnya. Cincin penyimpanan tidak akan mampu menyimpan tungku langit dan bumi. Bahkan harta karun siantian tidak akan mampu menampung tungku langit dan bumi. Tungku langit dan bumi ini tingginya hanya puluhan ribu meter. Sebenarnya, saat tungku langit dan bumi dibuka sepenuhnya, itu akan menjadi seluruh alam semesta. Ini hanyalah versi miniatur dari tungku langit dan bumi. Sebelumnya, saya selalu berpikir bahwa legenda tungku langit dan bumi itu palsu. Saya tidak menyangka bahwa saya akan benar-benar melihatnya hari ini. Sayangnya, saya tidak bisa masuk ke tungku langit dan bumi. Kalau tidak, saya pasti akan masuk dan melihatnya. Aku yakin seseorang telah mengatur ini. Orang itu juga tidak dapat mengambil tungku langit dan bumi, jadi dia mengatur adegan ini di sini. Aku bertanya-tanya apakah orang itu telah mencapai akhir masa hidupnya dan telah memasuki siklus reinkarnasi. Mouji menduga bahwa kehendak spiritual dari saluran penyimpanan rohnya mungkin dapat memasuki tungku langit dan bumi. Namun, dia tidak naik ke atas. Sebaliknya, dia terus-menerus melemparkan beberapa bendera arai dan bahkan mengukir beberapa rune arai teleportasi di udara. Tunggu, tunggu, melihat tindakan Mouji, Jing Xinjue buru-buru menghentikannya, kau tidak mungkin berpikir untuk mengambil tungku langit dan bumi, kan? Mouji menatap Jing Xinjue, jika kau tidak ingin mengambil tungku langit dan bumi, maka aku akan mengambilnya sendiri. Mungkinkah pil elemen hukum surgawi telah diambil oleh orang lain? Kamu mungkin baik hati, tapi aku tidak sebaik itu. Jing Xinjue meludah dua kali dan berkata, dasar bajingan baik hati. Aku tidak bisa mengambilnya. Kalau bisa, aku tidak akan menyianyiakan napasku denganmu. Aku pasti sudah mengambil tungku ini sejak lama. Bukan berarti orang lain tidak mau mengambilnya, tetapi mereka juga tidak bisa. Itu lebih baik. Aku punya satu pesaing yang berkurang. Sambil berbicara, Mouji terus melemparkan bendera arai. Jing Xinjue berkata tanpa berkata apa-apa, Wuji, jangan lakukan hal yang tidak berguna. Aku tahu bahwa dao araimu sangat kuat. Namun, bagaimana jika Anda memindahkan tungku langit dan bumi? Tungku langit dan bumi adalah harta karun keberuntungan yang luar biasa. Bahkan harta karun siantian hanyalah sampah di hadapannya. Jika kau memindahkan tungku langit dan bumi, bisakah kau mengambilnya? Mouji tidak peduli dengan Jing Xinjue. Dia juga tidak tahu apakah dia bisa menggunakan dunia fana untuk mengambil tungku langit dan bumi. Jika dia tidak mencoba, bagaimana dia tahu? Saat ini, dunia fana miliknya sesuai dengan hukum dao miliknya sendiri. Dunia itu lengkap dengan segala macam hukum. Meskipun nilainya sedikit lebih rendah, itu adalah dunia yang lengkap. Jika itu adalah dunia abadi miliknya, dia tentu tidak akan sanggup mengambil tungku langit dan bumi. Dua hari kemudian, susunan teleportasi Mouji telah selesai. Ia juga mengukir setumpuk besar rune susunan spasial. Baru setelah itu ia membuang bendera susunan utama. Tangannya terus-menerus membentuk segel tangan. Suara gemuruh terdengar. Jing Xinjue menatap dengan kaget saat tungku besar surga dan bumi itu mulai bergetar. 1036 Hanya dalam beberapa saat, tungku langit dan bumi tiba-tiba ditarik ke dalam kehampaan yang tak terdeteksi dan menghilang. Mouji menatap tungku langit dan bumi di dunia fana miliknya dan merasa sangat gembira. Dia tidak menyangka usahanya akan benar-benar berhasil. Kau benar-benar menyimpan tungku langit dan bumi? Atau apakah tungku itu lepas dengan sendirinya? Meskipun tungku langit dan bumi telah menghilang, Jing Xinjue masih tidak berpikir bahwa Mouji memiliki kemampuan untuk menyimpannya. Berhenti bicara omong kosong dan cepatlah. Sosok Mouji melesat saat dia melarikan diri. Jing Xinjue buru-buru mengikuti di belakang Mouji. Kemunculan tungku langit dan bumi pasti akan menyebar. Cepat atau lambat, para ahli akan datang ke sini untuk mencarinya. Saat Mouji melarikan diri, dia juga memperluas keinginan spiritualnya keluar. Hanya dalam waktu setengah menit, dia berhenti. Dia tampak berada di ngarai yang sangat besar. Ngarai itu dipenuhi dengan racun yang menggerogoti meridian, daging, dan kulitnya. Mouji memiliki meridian detoksifikasi sehingga dia tidak mempermasalahkan racun-beracun ini. Jing Xinjue, yang mengikutinya, terus-menerus menelan berbagai macam pil. Ini sepertinya ngarai. Mouji mendarat di tepi ngarai dalam beberapa langkah. Dia berkata dengan santai kepada Jing Xinjue. Kita celaka. Bagaimana kita bisa berakhir di kolam tulang putih? Jing Xinjue mengenali tempat ini dan meratap. Mouji menatap Jing Xinjue dengan ragu, apa itu kolam tulang putih? Jing Xinjue mengambil beberapa pil penyembuh dan menelannya sebelum berkata, ada desas-desus bahwa tempat ini dibangun oleh orang yang sangat kejam. Orang itu bahkan bukan dari domain dewa. Aku mendengar dari sekteku bahwa orang ini adalah seorang kultifator alien dan dia mengolah teknik gelap. Aku curiga dia bajingan dari ras dewa. Teknik gelap. Mouji sedikit bingung. Dia pernah mendengar hal ini sebelumnya. Leluhur Kukai mendarat di domain dewa. Karena dia mengembangkan teknik gelap, dia dianggap sebagai kultifator alien dan diburu oleh seluruh domain dewa. Pada akhirnya, dia tetap terbunuh. Namun, leluhur Kukai meninggalkan garis keturunan. Akhirnya, hanya Kukai yang tersisa. Mouji pernah berinteraksi dengan Kukai sebelumnya dan dia telah meneliti teknik-teknik gelap. Dia bahkan telah melihat hukum kegelapan dan bahkan merupakan seseorang yang memiliki manik asal kegelapan. Ketika dia mendengar Jing Xin Jue mengatakan bahwa kolam ini dibangun oleh leluhur Kukai, Mouji sedikit curiga. Jika Kukai melarikan diri dari sini, mengingat hubungan mereka, dia pasti tidak akan menyembunyikannya darinya. Jing Xin Jue tidak peduli dengan perubahan ekspresi Mouji. Ia melanjutkan, orang yang mengolah teknik kegelapan itu mengalami kemunduran kultivasi di domain dewa. Ini karena tidak ada hukum kegelapan di sini. Dia telah menangkap ratusan juta orang dan membawa mereka ke sini. Dia telah mengekstraksi kekuatan hidup mereka dan ingin membangun kolam Yin di sini untuk berkultivasi. Kemudian, dikatakan bahwa pembudidaya alien itu terbunuh. Karena aura kematian di sini terlalu mengerikan, tidak seorang pun bisa datang ke sini. Hanya kematian yang menunggu mereka. Meskipun aku masih punya beberapa pil, ku rasa aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Lagi pula, aku tidak bisa naik dari sini. Eh, Mouji, kenapa kamu terlihat baik-baik saja? Mouji yakin bahwa semua perkataan Jing Xin Jue itu tidak masuk akal. Jika itu tidak dibuat-buat oleh seseorang dengan motif tersembunyi, maka itu pasti dibuat-buat oleh orang yang bosan. Hukum kegelapan selalu menjadi salah satu hukum yang benar di alam semesta. Tidak ada kegelapan di dalamnya, dan tidak ada hubungannya dengan kolam Yin. Tidak perlu menggunakan ki kematian untuk berkultivasi. Di mana ada cahaya, di situ pasti ada kegelapan. Ini adalah tatanan alam semesta. Dulu, banyak ahli mengejar ahli hukum kegelapan itu karena dia memiliki hukum kegelapan. Semua orang ingin mempelajari hukum kegelapan. Itu saja. Terus terang saja, itu adalah metode gelap yang tidak bisa dipublikasikan. Itu tidak benar. Mengapa aku merasa seperti bisa terbang? Jing Xinjue bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, sosoknya melesat dan dia benar-benar menyerbu keluar. Ada rumor bahwa seseorang hanya bisa memasuki kolam tulang putih dan tidak bisa naik ke atas. Dari kelihatannya, itu tidak benar. Sosok Mouji juga melintas dan dia mendarat di tepi kolam tulang putih. Apa yang terlintas di matanya adalah pemandangan yang sama yang dilihat Mouji di tepi rune kutukan di benua Gats Precipice. Semuanya tulang putih. Meskipun Mouji dan Jing Xinjue baru saja keluar dari dasar kolam, mereka hanya bisa melihat lapisan kabut tebal. Mereka sama sekali tidak bisa melihat dasar kolam. Mouji juga mengerutkan kening. Dia pikir alasan mengapa dia dan Jing Xinjue bisa keluar adalah karena formasi di sini telah menghilang setelah waktu yang lama. Karena susunannya telah hilang, tentu saja mereka akan bebas. Secara logika, tanpa dukungan arai, mereka seharusnya dapat melihat white bone pool dengan jelas. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Jing Xinjue buru-buru mengeluarkan harta karun terbang. Mouji, ayo cepat kabur. Tempat ini akan berubah menjadi hampa. Mouji tidak yakin apakah tempat ini akan berubah menjadi kehampaan seperti yang dikatakan Jing Xinjue. Namun, dia sangat yakin bahwa dia harus pergi secepatnya. Tanah di bawah kakinya bergetar. Sepertinya dia benar-benar akan jatuh ke dalam kehampaan. Mouji mengeluarkan harta karun terbangnya dan mengikuti Jing Xinjue. Mereka menerobos lapisan kabut. Setelah terbang seharian, keduanya akhirnya mendarat di pinggiran pegunungan. Ketika menoleh ke belakang, mereka hanya bisa melihat hamparan kabut yang luas. Mereka tidak bisa melihat apapun. Mouji, ini adalah pegunungan tulang putih. Kolam tulang putih berada di kedalaman pegunungan tulang putih. Tidak banyak energi spiritual dewa di sini dan tidak ada harta karun. Biasanya, tidak ada yang akan datang ke sini. Aku tidak menyangka bahwa setelah satu putaran, aku benar-benar akan kembali ke God Domain dari White Bond Pool. Jika aku memberitahu orang lain, tidak ada yang akan mempercayaiku. Ini benar-benar keberuntungan. Jing Xinjue menjelaskan kepada Mouji sambil bersuka cita dalam hatinya. Mouji sedikit khawatir. Dia tidak tahu apakah Suyin juga bergegas keluar. Xinjue, apakah kamu punya peta Domain Dewa? Mouji bertanya dengan santai. Tentu saja aku mau. Jing Xinjue dengan santai mengambil sepucuk surat giok dan memberikannya kepada Mouji. Kemudian dia berkata, tempat ini tidak terlalu jauh dari sekolah Dao Forgotten Creek kita. Apakah kau ingin mengikutiku ke sana? Adik perempuan kuyu pasti akan sangat senang bertemu denganmu. Mouji menggelengkan kepalanya, aku tidak akan pergi. Kau bisa pergi dulu. Jing Xinjue menepuk kepalanya, lihatlah betapa bodohnya aku. Aku tidak menyangka kau masih dikejar oleh beberapa raja dewa. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang keberadaanmu. Oh ya, kalau aku bertemu dengan suster junior kuyu, haruskah aku katakan padanya kalau aku pernah bertemu denganmu sebelumnya? Mouji mengusap dahinya, sebenarnya tidak ada apa-apa antara aku dan adik perempuan kuyu. Kau tidak perlu banyak bicara. Ya, ya, aku mengerti. Selamat tinggal. Jing Xinjue terkekeh. Dia segera mengaktifkan harta karun terbangnya dan menghilang. Dia tidak sabar untuk kembali ke sektenya. Adapun Mouji yang mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan kuyu, dia tidak percaya sepatah katapun. Mouji mengeluarkan surat giyok yang diberikan Jing Xinjue kepadanya. Tak lama kemudian, ia memutuskan untuk menunggu di dekatnya selama beberapa waktu sebelum menuju lebih dalam kepegunungan tulang putih. Jing Xinjue adalah seorang pemuda yang banyak bicara. Mouji pasti tidak akan memperlakukannya sebagai orang bodoh. Jangan tertipu oleh sikap santai orang ini. Sebenarnya, dia punya pikirannya sendiri. Dari sudut pandang Mouji, Jing Xinjue pasti curiga bahwa Mouji telah menyimpan tungku langit dan bumi. Namun, Jing Xinjue tidak menyebutkan sepatah katapun tentang itu. Namun, Mouji tidak menganggap Jing Xinjue sebagai orang yang jahat. Paling tidak, Jing Xinjue adalah teman yang layak untuk diajak berteman. Dia yakin bahwa Jing Xinjue pasti tidak akan mengungkapkan keberadaannya. Bagaimanapun, Mouji merasa lebih baik baginya untuk lebih berhati-hati. Dia memasang rangkaian pemantauan kelas lima di pintu masuk pegunungan Whitebone. Setelah itu, dia pergi tanpa suara. Suatu hari kemudian, Mouji berhenti di sebuah hutan yang dipenuhi dengan energi spiritual dewa yang pekat. Ia memilih tempat terpencil untuk bersembunyi. Saat dia bersembunyi, Mouji memasuki dunia abadi miliknya. Setelah itu, dia meminta dahuang untuk menjaga susunan pemantaunya. Baru saat itulah dia datang ke sisi tungku langit dan bumi. Mouji dipenuhi dengan rasa penasaran terhadap tungku langit dan bumi ini. Jing Xinjue berkata bahwa ini adalah harta karun keberuntungan yang tertinggi. Mengenai apa harta karun keberuntungan yang tertinggi itu, bahkan Jing Xinjue tidak yakin. Tungku langit dan bumi masih setinggi puluhan ribu meter di dunia fana. Seolah-olah itu adalah pusat dunia fana. Sosok Mouji melintas. Dia dengan mudah mendarat di atas tungku langit dan bumi. Energi pil itu bertahan di dalam tungku langit dan bumi. Mouji menarik nafas dalam-dalam dan ia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah terangkat. Ini adalah perasaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Semangat spiritual Mouji menyapu tungku itu. Dia hanya bisa merasakan energi pil yang padat dan hukum langit dan bumi yang telah dibersihkan. Adapun sudut-sudut tungku, kehendak rohaninya sebenarnya tidak mampu menjangkaunya. Setelah berdiri di sisi tungku selama beberapa saat, Mouji tidak ragu untuk melompat ke dalam tungku. Ini adalah dunia fana miliknya. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mampu mengendalikan hidupnya sendiri di dunianya sendiri. Saat dia memasuki tungku, seluruh tubuh Mouji dikelilingi oleh energi pil bening. Ini adalah energi pil yang tidak mengandung racun atau kotoran pil. Mouji bahkan punya firasat bahwa selama dia berkultivasi di sini, kultivasinya akan terus meningkat. Mouji mengendalikan pikirannya tentang kultivasi. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah menyempurnakan tungku pil ini. Tungku pil ini bagaikan dunia yang luas dan tak terbatas. Mouji bagaikan setitik debu di dunia ini. Di dalam tungku pil, Mouji menggunakan teknik melarikan diri dari angin untuk melarikan diri. Setelah beberapa saat, Mouji berhenti di sebuah rune arai di tengah tungku pil. Dia tidak menemukan inti tungku pil. Pada saat yang sama, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tungku pil ini tidak akan mudah disempurnakan. Alasan mengapa dia mampu mengirim tungku pil ini ke dunia abadi miliknya kemungkinan besar karena tungku pil itu memiliki roh. Roh itu dapat merasakan bahwa dunia abadi adalah dunia dengan hukum yang lengkap. Yang membuat kulit kepala Mouji mati rasa adalah ia melihat banyak kerangka di dalam rune arai. Bahkan ada cincin penyimpanan yang hukum ruangnya hancur. Di permukaan, tungku langit dan bumi tidak hanya akan menyerap energi spiritual dewa dan segala macam ramuan spiritual dewa, bahkan para kultifator akan tersedot ke dalam tungku tersebut. Kemudian, tungku itu akan merenggut aura sumber spiritual kultifator tersebut sebelum membuang mayat kultifator dan segala macam residunya. Setelah beberapa waktu, Mouji perlahan-lahan menjadi tenang dan menerima kenyataan ini. Barangkali, dalam proses penyempurnaan tungku langit dan bumi, baik itu hukum langit dan bumi maupun benda-benda spiritual, asalkan benda-benda tersebut mengandung energi spiritual langit dan bumi, maka benda-benda tersebut akan dimurnikan oleh tungku langit dan bumi. 1037 Mouji masih berniat untuk berkultifasi di tungku ini. Namun, dia merasa sedikit jijik melihat begitu banyak rangka. Meskipun dia tahu bahwa tungku langit dan bumi hanya akan menyerap energi spiritual dari para kultifator, dia tetap merasa tidak nyaman. Mouji dengan santai mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan menaruh semua sampah ke dalamnya. Ia bersiap untuk membuangnya setelah ia meninggalkan dunia fana. Setelah itu, Mouji menemukan sejumlah besar kotoran di rune arah lainnya. Ini seharusnya adalah ampas pil yang tidak sempat dikirim oleh tungku langit dan bumi. Setelah membersihkan seluruh tungku pil, Mouji menyeret dua urat spiritual dewa tingkat puncak dari dunia fana dan memulai kultifasinya yang terpencil. Energi pil di dalam tungku pil ini tidak mengandung kotoran. Tungku langit dan bumi bahkan telah memurnikan hukum langit dan bumi ke dalam energi pil ini. Berkultifasi di lingkungan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat diimpikan. Jing Xinjue benar. Pil elemen hukum surgawi yang tersapu dari kolam pil itu jelas merupakan barang bermutu tinggi. Untungnya, dia tidak berhasil mendapatkan pil elemen hukum surgawi tersebut. Sebaliknya, dia berhasil mendapatkan tungku langit dan bumi. Secara komparatif, perolehannya adalah yang terbesar. 108 meridian mulai bersirkulasi. Energi pil yang tak terbatas dan pembuluh darah spiritual dewa tingkat puncak menyatu, membentuk pusaran air besar di sekitar Mouji. Mouji dapat melihat dengan jelas perubahan hukum langit dan bumi. Dia dapat merasakan evolusi hukum tersebut. Di dalam tungku langit dan bumi, tampak sepasang tangan sungguhan berada di depan Mouji. Di tengah energi pil yang begitu padat, kultivasi Mouji meningkat pesat. Seni sakral dan kehendak daunnya juga menjadi lebih mendalam seiring dengan perubahan hukum langit dan bumi. Suara lembut meridian yang melebar dapat terdengar dari seluruh tubuh Mouji. Mouji melangkah ke dewa surgawi level 3 tanpa halangan apapun. Pada saat dia melangkah ke dewa surgawi level 3, dia tiba-tiba menyerang dengan jarinya. Meskipun dia berada di dalam tungku langit dan bumi, ruang di bawah jarinya tampaknya telah berubah menjadi tungku besar. Segala sesuatu di dalam tungku itu meleleh dan menghilang ke dalam dunia keberuntungan yang luas dan tak terbatas. Pada saat yang sama ketika Mouji melangkah ke dewa surgawi tingkat 3, dia memperoleh pencerahan pada jari ketiga dari tujuh jari dunia, keberuntungan. Setelah melangkah ke dewa surgawi level 3, Mouji dapat merasakan manfaat besar dari energi pil ini. Oleh karena itu, ia mulai menyerap energi pil dengan giat untuk berkultivasi. Energi pil di dalam tungku langit dan bumi bagaikan aliran air yang tak terlihat. Setelah tersapu oleh meridian Mouji, semua kotoran di dalam tubuh Mouji pun ikut tersapu. Ditambah dengan energi spiritual dewa dari pembuluh darah spiritual dewa, kultivasi Mouji terus meningkat. Segala macam hukum saling bersilangan dalam kehendak Dao Mouji. Segala macam seni sakral dan transformasi dipahami oleh Mouji. Setelah berkultivasi selama jangka waktu yang tidak diketahui, Mouji sekali lagi merasakan energi unsur dewa yang tak terbatas membentuk jembatan di dalam meridiannya. Sebuah belenggu baru mengikuti jembatan ini dan hancur berkeping-keping oleh energi unsur dewa. Energi unsur yang kuat memenuhi seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Mouji hanya ingin menyerang dan meraung ke langit. Kultivasinya sekali lagi menerobos belenggu langit dan bumi, menyerbu ke dewa surgawi level 4. Hukum baru seni sakral mulai menjadi semakin jelas di benak Mouji. Mouji tiba-tiba membentuk segel tangan yang tak terhitung jumlahnya. Segel tangannya tak berujung. Jelas itu adalah angin kencang, tetapi di akhir segel tangannya, berubah menjadi angin sepoi-sepoi dan gerimis. Akhirnya, angin itu menghilang menjadi ketiadaan. Mouji tahu bahwa ia telah memahami seni sakral baru. Namun, ketika ia mengeksekusi segel tangan seni sakral ini sekali lagi, ia sedikit linglung. Ini sebenarnya adalah seni sakral daupil. Mouji telah memahami semua jenis seni sakral sejak ia mulai berkultivasi. Karena dia mengolah teknik fana abadi, daupilnya meningkat dengan cepat. Namun apakah pil daupil memiliki seni sakral? Pemahamannya terhadap daupil semakin meningkatkan teknik dan wawasan meramu pilnya. Hari ini, dia benar-benar memahami seni sakral pil daupil. Seni sakral ini tidak memiliki kemampuan menyerang. Namun, seni ini dapat menghilangkan racun pil dari pil yang ia buat. Seni ini juga dapat memadukan wawasannya sendiri ke dalam hukum, membentuk pil hukum yang paling murni dan bersih. Hanya dalam beberapa saat, Mouji terkejut. Seni sakral ini bisa dikatakan sebagai seni sakral kelas atas yang tak ternilai harganya. Seni ini setara dengan versi sederhana dari tungku langit dan bumi. Pil selalu menjadi metode nomor satu untuk membantu kultivasi. Faktanya, orang terkaya sekalipun tidak akan berani memakan ramuan ajaib seperti halnya mereka memakan nasi untuk menambah kekuatan tanpa batas. Alasan utamanya adalah racun pil. Tentu saja, selain racun pil, kultivator yang menggunakan pil untuk meningkatkan kultivasinya akan sedikit lebih lemah dalam hal kekuatan tempur. Jika pil dapat menghilangkan racun pil, maka penyuling pil ini mungkin akan menjadi raja daupil nomor satu di seluruh alam semesta. Mouji menghela nafas dalam-dalam. Ia membuat segel tangan dari seni sakral daupil ini sekali lagi sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Di masa depan, seni sakral ini akan disebut seni sakral pembersihan pil. Pada saat ini, Mouji akhirnya menyadari sesuatu. Setiap kali ia maju, ia akan memperoleh pencerahan pada seni sakral baru. Mouji juga mulai menyadari sesuatu yang baru. Dia maju dari Dewa Surgawi tingkat 2 ke Dewa Surgawi tingkat 3. Dia memperoleh pencerahan pada jari ketiga dari jari tujuh dunia, yaitu keberuntungan. Dia maju dari Dewa Surgawi tingkat 3 ke Dewa Surgawi tingkat 4. Dia memperoleh pencerahan pada seni sakral daupil, pembersihan pil. Mouji juga sangat jelas mengapa ia bisa memperoleh pencerahan melalui seni suci pembersihan pil. Selain saluran wahyu daunya, itu juga karena ia berada di tungku langit dan bumi. Energi pil di dalam tungku langit dan bumi sudah bebas dari kotoran, apalagi racun pil. Kalau bicara soal kotoran, pasti kotoran itu berasal dari dua urat nadi spiritual dewa yang dia lemparkan. Energi pil murni dalam tungku langit dan bumi memungkinkannya memperoleh pencerahan tentang salah satu metode tungku langit dan bumi, yaitu tidak adanya racun pil. Merasakan energi pil padat di dalam tungku langit dan bumi, Mouji benar-benar ingin tahu seni sakral baru apa yang akan ia peroleh pencerahannya saat ia melangkah ke Dewa Surgawi level 5. Tepat saat Mouji bersiap untuk terus berkultivasi dan mencapai Dewa Surgawi level 5, Dahuang mengiriminya pesan. Mouji segera keluar dari tungku langit dan bumi dan mendarat di samping Dahuang. Dahuang, apakah kamu menemukan sesuatu? Dahuang menunjuk ke layar pengawasan yang dipasang Mouji dan berkata, baru saja, aku melihat dua orang bergegas masuk. Salah satu dari mereka tampaknya dikendalikan oleh yang lain. Sudah berapa lama saya berkultivasi? Tujuh bulan. Aku mengerti. Mouji dengan tidak sabar keluar dari dunia fana. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan jimat transfer di tangannya. Butuh waktu sehari baginya untuk menempuh perjalanan dari Pegunungan Tulang Putih ke lokasi kultivasinya. Karena ia telah menuliskan rune arai transfer sebelum ia pergi, ia hanya butuh beberapa saat untuk kembali. Saat dia mendarat di pintu masuk Pegunungan Tulang Putih, Mouji mulai memasang susunan perangkap maut. Dengan kultivasi Dewa Surgawi level 4 saat ini, dia hanya menggunakan dua jam untuk memasang susunan perangkap maut tipe saku. Setelah memasang susunan perangkap maut, Mouji tidak ragu untuk menyerbu ke kedalaman Pegunungan Tulang Putih. Dia yakin tidak ada dinding kedap udara di dunia ini. Karena seseorang berhasil melarikan diri dari tempat ini dan bahkan mengambil sejumlah besar pil elemen hukum surgawi, dia menduga tempat ini akan ditemukan cepat atau lambat. Sekarang, sepertinya tebakannya benar. Seseorang benar-benar menemukan tempat ini. Karena orang tersebut dapat menemukan tempat ini, berarti ia mempunyai sumber informasi. Sumber informasi itulah yang paling dikhawatirkan Mouji. Mouji menggunakan teknik melarikan diri dari angin. Teleportasi angin demi teleportasi angin. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia berhenti. Dalam kehendak spiritualnya, ada dua kultivator laki-laki. Salah satunya bertubuh pendek dan berwajah penuh janggut. Matanya tampak sangat ganas. Yang membuat Mouji semakin takut adalah bahwa pria pendek ini sudah berada di lingkaran besar tahap Dewa Raja. Dia hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap Dewa Dunia. Orang lain itu mengejutkan Mouji. Ini karena dia mengenali orang ini, Kuangjin. Kuangjin masih berada di tahap Kaisar Abadi. Saat itu, pil Kaisar Sejati yang digunakan Kuangjin untuk melangkah ke tahap Kaisar Abadi diberikan olehnya. Hanya saja Kuangjin terlalu tidak tahu malu. Setelah menggunakan pil Kaisar Sejati untuk melangkah ke tahap Kaisar Abadi, Kuangjin tidak hanya tidak membantunya ketika dia membutuhkan bantuan, Kuangjin bahkan meminta kristal hijau ketika dia dalam bahaya. Kemudian, ketika para Kaisar Abadi itu menyerang, Kuangjin bahkan tidak melakukan satu gerakan pun. Saat itu, Mouji sudah siap. Selama Kuangjin membantunya sedikit, dia tidak akan hampir mati di tangan Kaisar Abadi itu. Akhirnya, dia terpaksa melarikan diri ke kedalaman koridor surga. Pada saat ini, Kuangjin jelas tidak bersenang-senang. Dia seharusnya ditahan oleh pria pendek itu. Dari apa yang terlihat, Kuangjin juga keluar dari dinding kosmos. Mouji melihat lokasi kolam tulang putih. Saat ini, kolam itu benar-benar telah menghilang. Pria pendek itu seharusnya memaksa Kuangjin untuk membawanya ke sini untuk menemukan tungku langit dan bumi atau pil elemen hukum surgawi. Pada akhirnya, Kuangjin bahkan tidak dapat menemukan lokasi kolam tulang putih. Kuangjin juga merupakan orang yang ingin diinterogasi Mouji. Kuangjin dan Suyin datang dari dinding kosmos bersama-sama. Pada saat yang sama ketika Mouji melihat pria pendek ini, pria pendek ini juga melihat Mouji. Pria pendek itu bahkan tidak mengatakan sepatah katapun. Dia meraih Kuangjin dan sosoknya melesat saat dia menyerang Mouji. Mouji tidak ragu untuk menggunakan teknik melarikan diri dari angin. Jika dia menggunakan teknik melarikan diri dari angin dengan kecepatan penuh, pria pendek ini tidak akan dapat mengejarnya bahkan jika dia berada di lingkaran besar tahap Raja Dewa. Motif Mouji bukanlah untuk melarikan diri. Ketika pertama kali melangkah ke tahap Dewa Surgawi, ia mampu membunuh seorang ahli Dewa Raja level 1 dalam pertarungan langsung. Sekarang ia berada di tahap Dewa Surgawi level 4 dan memiliki susunan perangkap maut kelas 5 yang menunggunya. Mengapa ia harus takut pada seorang pria di lingkaran besar tahap Dewa Raja? Mouji. Saat Mouji kabur, Kuang Jin mengenali Mouji. Ia langsung berteriak kaget. Sebenarnya, Kuang Jin sengaja berteriak. Dia percaya bahwa Mouji juga datang dari dinding kosmos. Selama dia memiliki Mouji, tekanan yang dirasakannya akan berkurang setengahnya. Kau mengenali orang ini. Ketika pria pendek itu mendengar Kuang Jin memanggil nama Mouji, dia langsung mendengus dingin. Kuang Jin buru-buru berkata, Senior, orang ini seharusnya datang dari tempat yang sama denganku. Karena dia muncul di sini, dia pasti tahu tentang pil elemen hukum surgawi. Selama senior bisa menangkapnya, Anda akan bisa memaksanya mengatakan kebenaran. Ketika pria pendek itu mendengar kata-kata Kuang Jin, dia meningkatkan kecepatannya. Yang satu mengejar sementara yang lain berlari. Setelah setengah hari, Mouji akhirnya menyerang formasi jebakan mautnya. Mouji juga sangat tidak berdaya. Jika itu dia, dia bahkan tidak perlu waktu setengah hari untuk kembali. Pria pendek itu berada di lingkaran besar tahap Raja Dewa. Dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Mouji. Dia tidak ragu untuk mengikuti Mouji ke dalam susunan perangkap maut kelas 5. Namun, ini bukan salahnya. Tidak ada yang mengira bahwa seorang dari dunia bawah, Mouji, akan mampu memasang susunan perangkap maut kelas 5 dalam waktu yang singkat. 1038 Saat Raja Dewa Pendek itu memasuki susunan perangkap maut, Mouji mengukir beberapa rune susunan untuk mengaktifkan susunan itu. Gelombang ikatan spasial dan niat membunuh melonjak. Hati Dewa Raja yang pendek ini menjadi heboh. Sebagai seorang ahli yang hendak melangkah ke panggung Dewa Dunia, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa ini setidaknya merupakan susunan Dewa kelas 5. Pada saat ini, bagaimana mungkin dia peduli untuk menangkap Mouji. Dia bahkan melempar Kuang Jin ke samping. Dia menghunus pedang-pedang api saat dia mencoba menghancurkan susunan perangkap maut itu dalam waktu sesingkat mungkin. Jika dia tidak menghancurkan susunan itu dalam waktu sesingkat mungkin, bahkan Dewa Surgawi dasar biasa akan dapat membunuhnya dengan mudah. Sayangnya, dia terlalu banyak berpikir. Susunan jebakan maut kelas 5 milik Mouji jelas tidak akan mudah dihancurkan. Rune kekosongan diukir oleh Mouji. Kilatan petir, cahaya tombak, dan riak spasial semuanya melesat ke arah Raja Dewa Pendek ini. Mouji bahkan tidak mengeluarkan tombaknya. Sebagai gantinya, ia mengeluarkan jarinya. Seni suci, dunia manusia. Mouji bahkan tidak perlu menggunakan seni sakral untuk berhadapan dengan Raja Dewa yang sudah terperangkap oleh susunan perangkap maut kelas 5. Hanya saja Mouji ingin menangkap Kuang Jin secepatnya dan menginterogasinya. Raja Dewa Pendek ini sudah terperangkap oleh susunan jebakan maut Mouji dan tidak dapat melarikan diri. Dengan satu jari dari Mouji, dia merasa seolah-olah seluruh dunianya telah berubah. Pada saat ini, dia bukan lagi Dewa Lingkaran Agung yang agung dan perkasa. Dia juga bukan lagi seorang ahli yang dapat dengan mudah menekan banyak Dewa Sejati. Dia hanyalah setitik debu yang tidak berarti di dunia manusia. Dia adalah manusia biasa yang tidak bisa melawan sama sekali. Dia tidak berkultivasi dan dia tidak berumur panjang. Seluruh waktu di dunia berlalu begitu saja. Dia hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat dia menjadi tua dan berjalan menuju akhir hidupnya. Ledakan. Domen Dewa Raja yang pendek itu meledak. Semua ikatan, baut petir, dan cahaya tombak di sekitarnya menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, lautan kesadaran dan dantiannya juga sepenuhnya tersegel. Celepuk. Raja Dewa ini tidak dapat bertahan lagi. Ia jatuh ke tanah. Ia telah menjadi manusia sejati. Ia bukan lagi manusia dalam seni sakral dunia manusia. Siapa kamu? Raja Dewa bertubuh pendek itu jatuh ke tanah sambil menatap Mouji dengan kaget. Tingkat kultivasinya seharusnya jauh lebih tinggi daripada Mouji, tetapi dia merasa bahwa dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam terhadap Mouji. Memang, dia tidak dapat keluar dari susunan perangkap Maut kelas 5 itu dalam waktu singkat. Dunia manusia milik Mouji juga membuatnya merasa takut. Dia menduga bahwa bahkan tanpa deatrap gat arai, dia akan tetap terluka para oleh seni sakral dunia manusia, sekalipun tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada pihak lainnya. Kuang Jin tidak memberi tahumu. Mouji berkata dengan acuh tak acuh. Hanya kultivasi Kuang Jin yang ditekan. Ketika Mouji menekan Raja Dewa pendek itu, Kuang Jin sudah sepenuhnya sadar. Dia menatap Mouji dengan mulut menganga, dia sama sekali tidak dapat berbicara. Kapan Mouji menjadi begitu kuat? Sekalipun ada barisan dewa di sini, Mouji seharusnya tidak akan bisa menangkap Raja Dewa lingkaran besar dengan mudah, kan? Mouji, kau Mouji, Raja Dewa pendek ini akhirnya mengingat nama yang disebutkan Kuang Jin sebelumnya. Sebelum Mouji menangkapnya, tidak peduli siapa nama Mouji, Mouji hanyalah seekor semut baginya. Sekarang Mouji menangkapnya dengan mudah, dia akhirnya ingat siapa Mouji. Kembali ke sarang domain dewa yang baru diinkubasi, Mouji, yang dikabarkan berada di tahap dewa baru lahir dasar, berhasil membunuh semua orang di bawah serangan gabungan dari 40 hingga 50 jenius dewa baru lahir dan dewa surgawi. Oh benar, hanya satu orang yang berhasil lolos dengan selamat. Jika itu belum cukup, orang ini benar-benar merampas batu kuali obat dan memperoleh kisi dewa purba. Kemudian, dia dengan bodohnya memberikan kisi dewa purba kepada seorang wanita. Hasilnya sangat jelas. Orang ini, Mouji, telah membuat marah banyak Raja Dewa, menyebabkan mereka bergabung untuk memburunya. Secara logika, semut seperti itu hanya bisa mati karena kemurahan hati Raja Dewa. Tidak peduli seberapa besar domain dewa, ada batasnya. Selain itu, berapa banyak orang yang dapat mengabaikan persyaratan yang ditetapkan oleh Raja Dewa. Dapat dikatakan bahwa ketika Raja Dewa bersiap memburu Mouji, Mouji tidak punya tempat untuk bersembunyi. Namun, kenyataannya adalah Mouji masih bebas dan tidak terkekang. Raja Dewa tidak dapat melakukan apapun padanya. Hari ini, dia benar-benar melihat Mouji. Awalnya, dia ingin menggunakan sektenya untuk mengancam Mouji. Namun, setelah mendengar bahwa pihak lain adalah Mouji, dia benar-benar menyerah pada ide ini. Mouji bahkan tidak takut pada Raja Dewa dan bahkan menyinggung beberapa sekte kelas atas. Ancamannya hanya akan menjadi omong kosong. Jika dia tahu bahwa pihak lain adalah Mouji, dia pasti tidak akan mengejar Mouji dengan gegabuh. Dia tidak akan jatuh ke dalam susunan jebakan maut kelas 5 milik pihak lain. Jika Mouji begitu mudah dihadapi, dia tidak akan menunggunya hari ini. Itu tidak benar. Dia tahu bahwa pihak lain itu bernama Mouji. Hanya saja dia tidak ingat bahwa Mouji ini adalah orang terkenal di alam dewa. Melihat ahli Dewa Raja yang menangkapnya, mengingat asal-usul Mouji, ekspresi putus asa muncul di wajahnya. Dia bahkan tidak mau repot-repot mengancam Mouji. Jantung kuang jin berdebar kencang. Mouji ini jelas belum lama berada di alam dewa. Bagaimana dia bisa menjadi begitu terkenal dalam waktu sesingkat itu? Sayangnya, setelah memperoleh sejumlah besar pil hukum surgawi, ia bersembunyi di mana-mana. Tidak mudah baginya untuk menemukan tempat untuk berkultivasi. Pada akhirnya, pil hukum surgawinya ditemukan. Kaisar pil Mo, kuang jin memanggil Mouji dengan getir. Kemudian, dia berkata dengan suara serak, Saat itu, karena aku baru saja melangkah ke tahap kaisar abadi, emosiku sedang kacau. Aku tidak ingin mati seperti itu, jadi aku melarikan diri dan tidak menyelesaikan perjanjian kita. Mouji berkata dengan lemah, Aku telah melihat banyak orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu. Kau bukan satu-satunya. Sekarang, ceritakan secara rincin bagaimana Anda sampai di sini. Apakah Anda melihat istri saya, Suyin? Jika aku puas dengan jawabanmu, aku tidak akan membunuhmu secara pribadi. Aku hanya akan melemparkanmu ke dalam susunan perangkap maut ini. Apakah kau bisa keluar atau tidak akan tergantung pada keberuntunganmu? Kuang jin hanya berada di tahap kaisar abadi. Jika dia dilemparkan ke dalam susunan perangkap maut kelas 5, dia pasti akan mati. Namun, kuang jin tetap berkata, Saya bersedia. Dalam susunan perangkap maut ini, kuang jin tahu bahwa dia pasti akan mati. Namun, setidaknya dia akan mempunyai kesempatan untuk bereinkarnasi dan jiwanya tidak akan terbakar sampai mati. Dengan sifatnya yang tidak tahu malu dan tipu daya terhadap Mohuji saat itu, Mohuji bisa saja membunuhnya dengan mudah. Sebelum Mohuji sempat mendesaknya, kuang jin berkata, Karena aku mengetahui tentang metode kaisar pilmo, aku tidak berani menunjukkan wajahku. Aku bersembunyi di alun-alun kota Heavens Beyond. Selain bersembunyi, aku juga ingin merebut harta karun tembok kosmos. Seiring berlalunya waktu, gaya dorong dari kedalaman dinding kosmos makin melemah. Sebenarnya ada orang yang memasuki kedalaman dinding kosmos dan menghilang. Saya pikir saya tidak punya masa depan yang cerah di kosmos edge, jadi saya memutuskan untuk mengambil risiko dan memasuki tembok kosmos. Saya menghabiskan beberapa tahun di tembok kosmos sebelum saya menyerbu keluar dan tiba di pinggiran kolam tulang putih. Saat saya tiba, sudah ada lebih dari 10 orang di sini. Orang-orang ini semuanya dari kosmos edge. Mereka tidak merasa aneh melihatku. Lagi pula, mereka tahu akan ada pendatang baru saat tembok kosmos dibuka. Maksudmu orang-orang yang datang ke kolam tulang putih itu belum pergi? Mau Uji bertanya dengan ragu. Yang ingin diketahuinya adalah mengapa orang-orang ini tidak pergi, dan mengapa mereka tidak tersapu oleh tungku langit dan bumi ke dalam energi pil. Iya, mereka semua menyerang kolam besar yang penuh dengan energi pil. Di dalam kolam itu, samar-samar terlihat bahwa kolam itu dipenuhi dengan pil, jelas Kuang Jin. Kuang Jin menjelaskan, kemudian, aku bergabung dengan kelompok yang menyerang kolam pil. Namun, tingkat susunan dewa di sekitar kolam pil terlalu tinggi. Bahkan setelah bertahun-tahun, ketika urat spiritual dewa secara bertahap berubah menjadi ilusi, susunan itu masih tidak dapat ditembus. Pada saat dia sampai di akhir, nada bicara Kuang Jin sudah benar-benar tenang. Jelas, dia sudah menerima takdirnya, ini berlanjut selama dua tahun lagi. Tepat saat barisan pertahanan di sekitar kolam akan hancur, istrimu dan dua wanita lainnya tiba. Aku mengenali salah satu di antara mereka, dia adalah permaisuri abadi Wenlan. Banyak orang yang menyerang kolam pil itu tahu tentang istrimu. Selain itu, dengan permaisuri abadi Wenlan yang melindungi mereka, tidak ada yang berani melakukan apapun kepada mereka. Karena ada tiga orang lagi yang menyerang Dan Chi, formasi pertahanan Dan Chi yang sudah hampir hancur, akhirnya tidak dapat menahan tekanan serangan dan runtuh. Saat itu, aku terpesona oleh pemandangan pil hukum surgawi di kolam renang. Semua orang dengan panik bergegas untuk mengambilnya. Saya pun tak terkecuali, saya pun dengan panik menyambarnya. Hampir 20 orang membagi semua pil hukum surgawi di kolam. Setelah itu, semua orang berpisah. Saya juga bergegas melarikan diri. Mau uji menghela nafas lega, jadi maksudmu kau tidak tahu ke mana istriku dan permaisuri abadi Wenlan pergi? Kuang Jin menggelengkan kepalanya, aku memang tidak tahu. Kita semua tidak tahu ke mana satu sama lain pergi. Pada saat itu, mereka telah memperoleh sejumlah besar pil elemen hukum surgawi. Siapa yang peduli ke mana orang lain pergi? Mereka semua ingin mencari tempat untuk berkultivasi dengan panik dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Mau uji sangat berterima kasih kepada permaisuri abadi Wenlan. Jika bukan karena permaisuri abadi Wenlan, dengan kekuatan Suyin dan Linggu, bahkan jika orang lain waspada terhadapnya, Tuan Kotamo, mereka mungkin masih akan mencoba merebut pil elemen hukum surgawi mereka. Di mana pil elemen hukum surgawi milikmu? Mau uji menatap Kuang Jin dan bertanya dengan acuh tak acuh. Kuang Jin menunjuk ke arah dewa raja yang pendek, saya menemukan tempat yang tenang untuk berkultivasi. Saya tidak menyangka sudah ada seseorang di sini. Dia adalah orang ini. Dia mencuri semua pilku dan bahkan memaksaku untuk menemukan tempat ini. Dengan sapuan tangannya, Mau uji telah mengambil cincin penyimpanan raja dewa pendek ini. Kuang Jin ini bisa dibilang kurang beruntung. Dia malah menggunakan pil elemen hukum surgawi untuk berkultivasi di tempat di mana dewa raja berkultivasi. Teman Daomo, tolong ampuni nyawaku. Melihat Mau uji mengambil cincin penyimpanannya, raja dewa pendek ini buru-buru berteriak. Mau uji membuka tangannya dan kilatan petir melesat. Pada saat yang sama, api pun menyebar dan raja dewa pendek ini langsung dibakar oleh Mau uji. Setelah melakukan ini, sosok Mau uji melintas. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan susunan perangkap kematian itu. Saat Mau uji pergi, susunan jebakan maut itu diaktifkan sekali lagi. Kuang Jin tahu bahwa dia pasti akan mati. Jadi, dia hanya bisa memilih untuk bereinkarnasi. 1039. Sekolah Dao Forgotten Creek sudah pasti merupakan salah satu sekte dewa teratas di domain dewa. Akan menjadi lelucon jika mengatakan bahwa seseorang di domain dewa menekan sekolah Dao Forgotten Creek untuk menikah. Namun hari ini, di ruang tamu sekolah Dao Forgotten Creek, Raja Dewa Skoretsi dan Raja Dewa Gaiding Wu tidak punya pilihan selain duduk di sini sambil dengan hangat menyambut beberapa tamu istimewa. Candaan itu telah menjadi kenyataan. Para tamu itu mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk melamar, tetapi sebenarnya mereka datang untuk memaksakan pernikahan. Raja Dewa Lautan Gosok dan Raja Dewa Kayu Pemandu duduk di sebelah kiri, sementara orang yang duduk di sebelah kanan adalah kepala sekte dewa evolusi, Thailand Shan. Dia berada di Raja Dewa Level 7. Duduk di sampingnya adalah seorang pemuda tampan, Wang Yun Kian. Wang Yun Kian adalah jenius nomor satu dari sekte evolusi dewa. Dia berada di dewa Raja Level 7. Di sebelah kanan ada seorang pria berpenampilan kasar. Orang ini adalah seorang tetua dari Gunung Penyembunyian Bintang, Rao Si. Dia berada di Dewa Dunia Level 7. Di sampingnya ada seorang pemuda, tetapi kultivasinya sedikit lebih rendah. Dia berada di Dewa Surgawi Level 5. Jika Mouji ada di sini, dia pasti bisa mengenali lelaki Dewa Surgawi tingkat 5 ini. Dia adalah orang nomor satu dalam penilaian Nirvana Learning Academy, Jive Yan. Dia adalah orang yang benar-benar jenius. Di sebelah kanan ada seorang pria setengah baya dengan wajah pucat. Dia tampak agak muram. Banyak orang di domain Dewa tidak mengenali orang ini tetapi jika dia muncul di benua Dewa, banyak orang akan mengenalinya. Tuan Kedutaan Besar dari Kedutaan Besar Kultifator, Suping. Dia berada di level Raja Dewa 9. Pemuda di samping Suping tampak mirip dengan Suping. Dia berada di Dewa Raja Level 3. Ini adalah putra sulung Suping, Susa. Meskipun dia tidak secantik Wang Yun Kian dan Jive Yan, bakatnya tidak buruk. Raja Dewa Laut gosok mengusap dahinya. Ia sedang sakit kepala. Alasan utamanya adalah karena Kuyu terlalu luar biasa. Tidak masalah jika dia cantik, tetapi dia telah memadatkan kisi Dewa Primal. Siapa yang tidak tahu bahwa Primal Gad Latis adalah pendamping Dao terbaik? Karena itu, ada terlalu banyak orang yang menginginkan Kuyu menjadi pendamping Dao mereka. Sebelum susunan transfer di Lautan Nirvana dibuka, banyak orang ingin meminta Kuyu menjadi pendamping Dao mereka, tetapi mereka tidak dapat memaksa Sekolah Dao Forgotten Creek. Sekarang setelah susunan transfer di Lautan Kepunahan Nirvana telah diaktifkan, para ahli dari Benua Dewa akan dapat datang. Sekolah Dao Forgotten Creek tidak dapat lagi dianggap sebagai sekte tingkat puncak. Raja Dewa Laut gosok yang tak berdaya hanya dapat mengundang semua orang yang ingin menjadi rekan Dao Kuyu ke Sekolah Dao Forgotten Creek. Semua orang harus menyelesaikan masalah ini secara langsung. Setelah itu, Sekolah Dao Forgotten Creek tidak akan lagi memiliki hubungan apapun dengan mereka. Di antara tiga Raja Dewa yang membawa murid-murid mereka untuk melamar, kultifasi Rao si dari Gunung Tersembunyi Bintang bukanlah yang tertinggi. Namun, status Gunung Tersembunyi Bintang dianggap yang tertinggi. Dia menangkupkan tinjunya dan berkata, Teman Dao menjelajahi lautan, teman Dao menuntun kayu. Gunung penyamaran bintangku telah berada di Benua Dewa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menghasilkan banyak sekali jenius. Semua jenius ini adalah orang-orang terkenal, tetapi harus saya katakan bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang sebanding dengan Ji Feiyan. Saat Rao si mengatakan ini, Ji Feiyan berdiri dan membungkuk. Suze, yang mengenal Ji Feiyan, tidak mengatakan apapun. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Star Concealing Mountain lebih kuat daripada Cultivator's Embassy. Ji Feiyan memang seorang jenius tak tertandingi di Benua Dewa, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Di matanya, putranya, Su Sa, tidak akan lebih lemah dari Ji Feiyan. Su Sa telah berkultivasi selama bertahun-tahun, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk mencari pendamping Dao. Setelah bertemu kuyu, dia tidak bisa melupakannya. Setelah mengetahui bahwa kuyu memiliki kisi dewa purba, dia harus membawa kuyu ke klan Su apapun yang terjadi. Melihat Ji Feiyan hanya berada di Dewa Surgawi Level 5, Raja Dewa Laut gosok sedikit terkejut. Dewa Surgawi Level 5 tidak bisa dianggap seorang jenius, kan? Rao Si tampaknya tahu apa yang dipikirkan oleh Raja Dewa Laut yang menjelajahi. Dia tersenyum tipis dan berkata, sebelumnya, Feiyan menghabiskan sebagian besar waktunya di Dao Pil, Dao Jimat, Dao Arai, dan Dao Peralatan. Untungnya, dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Saat ini, dia adalah master kelas 4 di Dao ini. 10 tahun yang lalu, Feiyan mulai berkultivasi dengan sepenuh hati. Dalam 10 tahun, ia naik dari Dewa Baru lahir Level 9 ke Dewa Surgawi Level 5. Raja Dewa Laut mengintai menghirup udara dingin. Chi Feiyan adalah master kelas 4 dalam Dao Pil, Peralatan, Jimat, dan Arai. Dalam 10 tahun, ia naik dari Dewa Baru Level 9 ke Dewa Surgawi Level 5. Ini bukan seorang jenius, ini adalah monster. Rao Si menghela nafas. Sebelumnya, Feiyan tidak pernah berpikir untuk mencari pendamping Dao. Namun, ketika dia datang ke sarang domain Dewa yang baru diinkubasi, dia melihat kuyuh. Sejak hari itu, dia tidak dapat melupakan kuyuh. Aku hanya bisa menebalkan wajahku dan membawanya ke sini untuk melamar sekolah Dao Forgotten Creek. Aku berharap Dao Friends Koretsi dan Dao Friends Gadingwood dapat membantu pemuda ini. Terimalah pula persahabatanku yang tulus dengan Star Concealing Mountain. Kali ini, sebelum Raja Dewa Laut Gosok sempat berbicara, Kepala Sekte Evolusi Dewa Thailand Shan, yang duduk di kursi pertama di sebelah kiri, tak dapat menahan diri untuk berkata, Benua Dewa itu luas dan memang penuh dengan bakat. Keponakan muda Feiyan juga dianggap sebagai bakat yang luar biasa. Namun, hal-hal seperti takdir tidak bisa dipaksakan. Murid jenius nomor satu Sekte Evolusi Dewa saya, Wang Yun Kian, dan Ku Yu selalu menghargai satu sama lain. Meskipun dia hanya berkultivasi di Dao, dia tidak mengecewakanku. Saat ini, dia berada di God Monarch Level 7. Sebelumnya, saya selalu menyendiri dan mengabaikan niat Yun Kian. Kali ini, saya datang ke sekolah Dao Forgotten Creek dengan tulus untuk melamar Yun Kian. Setelah berkata demikian, Tai Lanshan menangkupkan tinjunya ke arah Raja Dewa Laut Gosok, menunjukkan betapa pentingnya masalah ini bagi Sekte Evolusi Dewa. Suze bahkan lebih ingin Ku Yu, wanita cantik dengan kisi Dewa Primal, menikah dengan Kelansu. Tentu saja, dia tidak akan ketinggalan. Dia juga mengepalkan tinjunya dan berkata, Raja Dewa menjelajahi laut, Raja Dewa menuntun kayu. Kali ini, aku datang untuk Kelansuku. Suza adalah putra tertuaku dan dia selalu fokus pada kultivasi. Sebelumnya, dia dan Ku Yu membunuh dua penggarap barbar ras Dewa bersama-sama dan kami memiliki pemahaman yang baik satu sama lain. Saya berharap Dao Friends Koretsi dan Dao Friends Gadingwood dapat membantu pemuda ini. Suza bahkan berdiri dan berkata, murid ini bersumpah bahwa aku tidak akan mengecewakan Suster Junior Ku Yu. Di jalan Dao yang panjang, kita akan maju bergandengan tangan. Raja Dewa Laut yang menjelajahi tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung siapapun dari orang-orang ini. Meskipun mereka berbicara dengan sopan, itu karena dia mengundang mereka semua. Kalau hanya satu sekte saja yang datang, mereka pasti akan mengancamnya. Sekte Evolusi Dewa awalnya berada di level yang sama dengan Sekolah Dao Forgotten Creek. Namun, baru-baru ini, tiga Raja Dewa muncul di Sekte Evolusi Dewa. Dua di antaranya maju karena Pasir Dao Nirvana dari Lautan Nirvana dan satu di antaranya maju karena sebuah kesempatan di Sarang Domain Dewa. Pada saat ini, kekuatan Sekte Evolusi Dewa telah melampaui Sekolah Dao Forgotten Creek. Selain itu, Sekte Evolusi Dewa memiliki banyak ikatan dengan Akademi Pembelajaran Nirvana Benua Dewa. Ini adalah sekte yang tidak dapat diganggu oleh Sekolah Dao Forgotten Creek. Dia hanya bisa berdiri dan berkata, merupakan suatu kehormatan bagi Sekolah Dao Forgotten Creek saya bahwa semua sahabat Dao hadir di sini untuk melamar. Kuyu adalah murid dari Sekolah Dao Forgotten Creek milikku. Namun, Sekolah Dao Forgotten Creek milikku tidak dapat memaksanya untuk mencari pendamping Dao. Bagaimana kalau begini, biarkan Kuyu membuat pilihannya sendiri. Siapapun yang dia pilih, dialah orangnya. Kalau saja hanya satu sekte yang datang, perkataan Dewa Raja Gosok Laut pasti tidak akan berhasil. Sekarang setelah tiga sekte datang, tak seorang pun dapat menemukan kesalahan dalam perkataan Raja Dewa Laut Gosok. Ketiga Raja Dewa saling bertukar pandang dan menganggupkan kepala. Rao Si adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, Kalau begitu, bisakah Dao Friends Koretsi mengundang keponakan Kuyu? Ketika ketiga sekte diundang ke Sekolah Dao Forgotten Creek, Raja Dewa Skoretsi sudah memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kuyu telah dipanggil kembali oleh sekte tersebut. Dia hanya menunggu. Tidak lama kemudian, Kuyu dibawa ke kamar tamu. Meskipun tidak seorang pun mengatakan apapun kepada Kuyu, dia memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Dia dengan sangat tenang membungkuk ke arah lima Raja Dewa sebelum berdiri di bawah Raja Dewa Kayu Pemandu. Kuyu masih tetap cantik seperti sebelumnya. Dia tampak seperti baru saja keluar dari lukisan. Dibandingkan saat dia meninggalkan Samudera Kepunahan Nirwana, ada jejak lelahan dan perubahan di matanya. Saat itu, ketika dia meninggalkan Samudera Kepunahan Nirwana, dia telah melintasi separuh wilayah Dewa hanya untuk menemukan Mouji. Kalau saja bukan karena konflik mendadak antara sarang domain Dewa yang baru diinkubasi dan ras Dewa, dia akan terus mencari Mouji di bagian lain domain Dewa. Selama bertahun-tahun mengembara sendirian, kekuatan dan pengalaman Kuyu telah mengalami pertumbuhan yang menggetarkan surga. Pada saat ini, dia sudah berada di Dewa Raja level 4. Setelah memadatkan kisi Dewa Primal, dia maju dari tahap Dewa Surgawi ke tahap Dewa Raja. Dia bahkan tidak menggunakan pil apapun. Dia hanya mengandalkan kultifasinya sendiri untuk maju. Di seluruh domain Dewa, tidak ada kultifator kedua dengan tingkat pertumbuhan yang sama seperti Kuyu. Kalau bukan karena beberapa sekte puncak, Raja Dewa Penjejak Laut pasti tidak akan membiarkan Kuyu menghadapi situasi seperti itu. Ketika Kuyu berdiri di sana, Rao Si, Su Ping, dan Thailand Shan semuanya memujinya. Sungguh wanita yang murni dan cantik. Dia bahkan lebih cantik daripada potret itu. Tidak heran mengapa orang-orang di bawah mereka tidak bisa melupakan Kuyu. Kuyu, seharusnya kau sudah bisa menebak mengapa aku memanggilmu ke sini. Perkenalkan orang-orang ini kepada kalian. Kepala Sekte Dewa Evolusi, Dewa Raja Thailand Shan. Dewa Raja Rao Si, Dewa Tua Gunung Tersembunyi Bintang Benua Dewa. Kepala Kedutaan Besar Kultifator Benua Dewa, Raja Dewa Su Ping. Kata Raja Dewa menjelajahi laut dengan nada hangat. Meskipun dia sudah menyapa mereka saat dia masuk, Kuyu masih menyapa mereka sekali lagi. Raja Dewa Laut yang tergerus melanjutkan, kau harus tahu mengapa mereka ada di sini. Aku akan mengulanginya. Anda pasti mengenal Wang Yun Kian dan Genius No. 1 Star Concelling Mountain, Ji Fei Yan. Ji Fei Yan merupakan seorang Master Arai Dewa Kelas 4, Master Pil Dewa Kelas 4, Master Jimat, dan Master Peralatan. Dia menghabiskan waktu 10 tahun untuk berkultivasi dari Dewa Baru Tingkat 9 ke Dewa Surgawi Tingkat 5. Susah dari Kultifators Embassy bahkan pernah bekerja sama dengan Anda sebelumnya. Kalian seharusnya saling mengenal. Kali ini, Anda akan memilih pendamping Dao Anda sendiri. Kami hanya dapat memberi Anda beberapa saran. Mengenai hal-hal spesifik, Anda harus memutuskan sendiri. Ekspresi Kuyu tenang seolah dia sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Dia membungkuh hormat kepada beberapa Raja Dewa sebelum berkata, para senior secara pribadi datang ke sekolah Dao Forgotten Creek untuk membantu murid ini. Murid ini merasa tidak nyaman. Hanya saja hati murid ini sudah menjadi milik seseorang dan aku sudah memiliki pendamping Dao. Aku hanya bisa mengecewakan niat baik para senior. Wajah Rausi menjadi muram. Dia adalah seorang tetua dari Gunung Star Concealing. Datang ke sini secara pribadi untuk mencarikan jodoh bagi muridnya sudah membuat mereka malu. Kuyu ini jelas-jelas masih perawan tetapi dia berani mengatakan bahwa dia sudah memiliki pendamping Dao. 1040 Raja Dewa Kayu Pemandu melihat bahwa situasinya tidak benar. Dia buru-buru berkata, Kuyu, tidak mudah bagi Raja Dewa ini untuk datang sendiri. Kamu tidak bisa bertele-tele. Setelah menegur Kuyu, Dewa Raja Kayu Pemandu mengepalkan tinjunya ke arah Rausi dan kawan-kawan dan berkata, Teman-teman Dao, Kuyu memang jatuh cinta pada seorang kultifator nakal. Alasannya adalah karena kultifator nakal itu pernah menyelamatkannya. Namun, kultifator nakal itu tewas di lembah pemakaman dewa. Kami khawatir jantung Kuyu akan memengaruhi kultifasinya, jadi kami menyembunyikannya darimu. Kuyu Raja Dewa Kayu Pemandu memanggil nama Kuyu di akhir. Pada saat ini, Kuyu benar-benar linglung. Matanya dipenuhi dengan kesedihan. Raja Dewa Kayu Pemandu menghela nafas dan berkata, Kuyu, aku tahu kamu adalah orang yang bersyukur. Bukannya kami ingin menyembunyikannya darimu, tetapi karena bakatmu terlalu luar biasa. Jika kau tahu tentang ini, itu tidak akan membantumu saat kau melangkah ke tahap Raja Dewa di masa depan. Begitulah kenyataannya. Tetua Gunung Penyembunyian Bintang Rausi juga mengangguk. Dia berkata dengan penuh pengertian, Keponakanku tersayang, orang yang bersyukur adalah satu dari sejuta. Namun, Siklus Dao Surgawi adalah alamiah dan tidak dapat dibantah. Keponakanku tersayang, kamu harus lebih berpikiran terbuka. Jangan mengecewakan orang yang pernah menolongmu. Dalam hatinya, dia semakin mengakui Kuyu. Bagaimanapun juga, orang yang bersyukur tidak akan memiliki karakter yang buruk. Tidak diketahui apakah dia setuju dengan saran Rausi, tetapi kesedihan di mata Kuyu menghilang. Ekspresinya kembali normal. Dia berbalik dan membungkuk ke arah Dewa Raja Kayu Pemandu dan Dewa Raja Lautan Gosok. Dua leluhur, murid mengkhawatirkan Wuji. Aku ingin pergi ke lembah pemakaman Dewa untuk melihatnya. Aku berharap kedua leluhur dapat mengabulkan permintaanku. Raja Dewa Kayu Pemandu tersentak. Dia langsung mendengus, Kuyu, tidakkah kau tahu bahwa memasuki lembah pemakaman Dewa berarti kematian yang pasti? Tahukah Anda bagaimana kristal kisi Dewa di lembah pemakaman Dewa keluar? Mereka semua adalah orang-orang yang telah kehilangan akal sehatnya. Setelah masuk, mereka dikirim keluar melalui rune transfer di telapak tangan mereka. Sejak zaman dahulu kala, berapa banyak orang yang Anda lihat keluar dari lembah pemakaman Dewa? Siapapun yang memasuki lembah pemakaman Dewa, vitalitasnya akan terkikis. Kuyu memiliki ekspresi yang tegas. Dia membungkuk dan berkata, murid harus melakukan perjalanan ke lembah pemakaman Dewa. Jika tidak, saya tidak akan dapat berkultivasi dengan tenang. Raja Dewa Laut gosok tampaknya dapat melihat isi pikiran Kuyu. Dia menghela nafas dan berkata, biarkan dia pergi. Ai! Dia hanya bisa meratapi ketidakmampuannya sendiri. Dia, seorang ahli yang bermartabat dan menduduki peringkat keempat di antara sepuluh Raja Dewa Agung Alam Ilahi, juga tidak dapat membantu seorang murid jenius di bawah sayapnya. Aku pernah mendengar tentang lembah pemakaman Dewa. Tidak seorang pun bisa keluar hidup-hidup dari sana. Karena kau akan memberi penghormatan kepada dermawanmu, aku akan pergi melihatnya juga. Rao Si menganggup dan berkata, Dikabarkan bahwa sembilan dari sepuluh orang meninggal di lembah pemakaman Dewa, tetapi pada kenyataannya, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Mungkin ada beberapa orang yang bisa keluar dari lembah pemakaman Dewa, tetapi mereka jelas merupakan pengecualian di antara pengecualian. Pada dasarnya, semua kultifator yang memasuki lembah pemakaman Dewa akan mengalami pengikisan kekuatan hidup sebelum mati. Bahkan Raja Dewa pun tidak terkecuali. Adapun kristal kisi Dewa di dalamnya, semuanya ditukar dengan nyawa. Terkadang, sepuluh nyawa ditukar dengan satu kristal kisi Dewa. Di wilayah Dewa kita, lembah pemakaman Dewa sama terkenalnya dengan lembah kerakusan dan lembah kematian. Aku, Thailand Shan, juga ingin pergi dan melihatnya. Thailand Shan dari sekte evolusi Dewa juga berdiri dan berkata dengan berani. Demi murid pribadinya, Wang Yun Kian, dia telah berusaha keras. Su Ping dari kedutaan besar kultifator juga berdiri tanpa ragu-ragu. Dia semakin puas dengan Kuyu. Jika Kuyu menikah dengan Klansu, Klansu akan memiliki orang lain yang memadatkan kisi Dewa Primal. Yang lebih penting lagi, keturunan Kuyu pasti memiliki bakat yang tak tertandingi. Tidak peduli apapun, dia tidak akan menyerah pada Kuyu. Jika putranya susah tidak menyukai Kuyu, bahkan dia akan tergoda. Dengan tahap dan kultifasinya saat ini, kecantikan Kuyu tentu saja menjadi salah satu alasannya. Alasan yang lebih penting adalah kisi Dewa Primal. Jika Kuyu menjadi pendamping daunnya, dia mungkin bisa membantunya melangkah keluar dari tahap Raja Dewa dan memasuki tahap Dewa Kesatuan. Semakin bergera hatinya, semakin tenang Su Ping jadinya. Dia adalah kepala kedutaan besar dari kedutaan besar kultifator. Dia jelas tidak bisa membiarkan berita tentang dirinya bertengkar dengan putranya demi seorang wanita tersebar. Bahkan jika dia menginginkan bantuan Kuyu, dia harus menunggu sampai dia menikah dengan Klansu. Kuyu tampaknya tidak mendengar bahwa beberapa Raja Dewa ingin mengikutinya. Setelah memberi hormat kepada Raja Dewa Laut Gosok dan Raja Dewa Kayu Pemandu, dia berjalan keluar dari Aula Tamu Sekolah Dao Forgotten Creek. Raja Dewa Kayu Pemandu bergegas maju selangkah. Ia menyerahkan jimat kepada Kuyu dan berkata, Kuyu, jarak dari sini ke lembah pemakaman Dewa sangat jauh. Ini jimat pemindahan yang dapat membawamu keluar lembah pemakaman Dewa. Ku dengar dia dipaksa oleh Serikat Pedagang Dewa Mastert Hitam untuk mencari kristal kisi dewa. Setelah kau memberi penghormatan, kau bisa membalas dendam pada Serikat Pedagang Dewa Mastert Hitam. Jangan khawatir, Sekolah Dao Forgotten Creek ku akan sepenuhnya mendukungmu dalam masalah ini. Kuyu menerima jimat itu dan menatap Dewa Raja Kayu Pemandu. Matanya berkilat sedih. Dia membungkuk dan menghancurkan jimat pemindahan itu. Setelah mendengar berita kematian Mohuji, Kuyu kembali tenang. Dia belum lama bersama Mohuji, tetapi dia sangat memahami Mohuji. Berdasarkan pemahamannya tentang Mohuji, jika Mohuji begitu mudah ditipu oleh Serikat Pedagang Dewa atau ditangkap ke lembah pemakaman Dewa untuk mencari kristal kisi dewa, Mohuji tidak akan mampu melarikan diri dari sarang domen dewa yang baru diinkubasi. Mohuji jelas tidak mengandalkan keberuntungan untuk lolos dari Raja Dewa. Dengan kemampuan Mohuji, dia mampu menyelamatkan seseorang di tebing hukuman Sekolah Dao Forgotten Creek dan pergi dengan selamat. Bagaimana mungkin dia dikirim ke lembah pemakaman Dewa oleh Serikat Pedagang Kecil? Yang lain mungkin beranggapan bahwa Mohuji sangat mencintainya, itulah sebabnya dia memberinya kisi dewa purba. Hanya dia yang tahu bahwa Mohuji hanya merasa berterima kasih padanya. Dia tidak mencintainya sama sekali. Bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya di Sekolah Dao Forgotten Creek tidak ada hubungannya dengan cinta. Mohuji mungkin satu-satunya orang di seluruh alam semesta yang akan memberikan kisi dewa primal hanya untuk membayar hutang budi. Waktu yang dihabiskannya bersama Mohuji sangat singkat. Begitu singkatnya hingga dia dapat mengingat setiap hal yang terjadi. Setelah Mohuji pergi, dia tahu bahwa mustahil baginya untuk menemukan orang lain seperti Mohuji untuk menjadi pendamping daunnya. Tidak perlu membicarakan tentang bagaimana Mohuji melakukan kontak fisik dengannya. Bahkan jika tidak, dia tahu bahwa dia harus menemukan seseorang seperti Mohuji untuk menjadi pendamping daunnya. Namun, hanya ada satu Mohuji. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Meskipun dia tidak pendiam, dia tidak bisa mengambil inisiatif untuk memberitahu Mohuji bahwa dia ingin menjadi pendamping daunnya. Hingga suatu hari, ketika dia mengetahui bahwa Mohuji telah dijebak oleh sekte tersebut, dia datang ke tebing hukuman di sekolah Dao Forgotten Creek sendirian untuk menyelamatkannya. Kakaknya, Kuyu, menyamar sebagai dirinya dan menyergap Mohuji. Mohuji terluka parah dan harus pergi. Dia tidak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia juga tidak ingin orang-orang datang ke sektenya untuk melamarnya. Karena itu, dia langsung mengumumkan bahwa dia adalah rekan Dao Mohuji. Bahkan jika Mohuji tidak menginginkannya, dia tidak akan menyesalinya. Dalam kehidupan ini, dia tidak akan pernah menemukan pendamping daun kedua. Kenyataannya, bahkan jika Kuyu tidak mengumumkan secara terbuka bahwa dia adalah rekan Dao Mohuji, semua orang akan berpikir bahwa Kuyu adalah rekan Dao Mohuji. Kalau tidak, mengapa Mohuji memberikan kisi dewa primal kepada Kuyu? Secara logika, meski mereka adalah rekan dao, Mohuji tidak akan memberikan kisi dewa purba. Setelah itu, dia menjelajahi separuh wilayah dewa untuk mencari Mohuji. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Mohuji. Pada titik ini, dia mengerti bahwa tidak ada takdir antara dirinya dan Mohuji. Jika memang takdir, Mohuji pasti tahu bahwa dia sedang mencarinya. Dia pasti akan keluar untuk menemuinya. Menuju sekolah Dao Forgotten Creek, Kuyu sudah sangat kecewa. Mereka tidak hanya mengatur adegan dia dihukum untuk memancing Mohuji ke dalam perangkap, mereka bahkan mengirim dia, seorang murid kisi dewa purba, keluar demi perdamaian sekte. Sekalipun dia tahu kalau Raja Dewa Penuntun Kayu sedang membohonginya, dan sekalipun dia tahu kalau Mohuji tidak ada di Lembah Pemakaman Dewa, dia tetap ingin pergi ke sana. Ini karena dia tidak punya jalan lain selain memasuki Lembah Pemakaman Dewa. Jika dia tidak pergi ke Lembah Pemakaman Dewa, dia pasti akan dipilih oleh salah satu dari tiga sekte. Ada keuntungan bagi ketiga sekte yang bersatu, tetapi ada juga kerugiannya. Yaitu, tidak ada jalan keluar. Pada akhirnya, pasti akan ada pertarungan, dan pemenangnya akan menjadi rekan Dao Kuyu. Raja Dewa Pemandu Kayu berbohong padanya, berharap agar dia menyerah pada Mohuji dan memilih salah satu sekte. Jauh dilubuk hatinya, dia masih bersyukur kepada Dewa Raja Kayu Pemandu. Setidaknya dia memberinya jalan menuju kematian. Kalau tidak, dia bahkan tidak akan memiliki jalan menuju kematian. Jimat transfer membawa serta cincin cahaya saat menyapu Kuyu. Ketika beberapa Raja Dewa keluar, mereka tercengang saat melihat Kuyu dipindahkan. Raja Dewa Kayu Pemandu buru-buru berkata, Aku masih punya jimat pemindahan bermutu tinggi di sini. Semuanya, berdirilah bersama. Aku akan mengaktifkan jimat pemindahan itu. Perkataan Dewa Raja Kayu Pemandu membuat semua orang merasa lega. Kuyu adalah seorang wanita, jadi tidak baik baginya untuk dipindahkan bersama mereka. Tindakan Dewa Raja Pemandu Kayu bukan hanya untuk membantu Kuyu, tetapi juga untuk menjaga mereka. Lagi pula, Kuyu mungkin menjadi anggota keluarga mereka di masa depan. Bola cahaya putih lainnya menyelimuti sekelompok orang itu dan mereka menghilang. Apakah yang dipindahkan itu adalah Suster Junior Kuyu? Seorang kultifator dengan wajah penuh kelelahan dan alis tebal serta telinga besar tiba-tiba berhenti berjalan saat dia menatap cahaya susunan transfer dengan ragu. Eh, kakak senior Jing, kau sudah kembali. Melihat kultifator beralis tebal dan bertelinga besar itu, seorang gadis cantik berteriak kaget. Kultifator beralis tebal dan bertelinga besar ini adalah Jing Xinjue. Alasan mengapa dia baru kembali hari ini adalah karena dia pergi mencari tempat untuk menstabilkan kultifasinya. Setelah melangkah ke tahap Dewa Raja, kultifasinya belum sepenuhnya stabil. Tidak hanya itu, racun di kolam tulang putih belum sepenuhnya dibersihkan. Pada saat dia menyelesaikan semua ini, beberapa bulan telah berlalu. Tepat saat dia kembali, dia melihat kuyu dipindahkan. Setelah itu, leluhur Gai Dingwood dan leluhur Skoretsi membawa sekelompok orang lainnya pergi. Adik Kongmen, lama tak berjumpa. Aku kembali. Oh ya, apa yang terjadi tadi? Mengapa aku melihat kedua leluhur itu pergi juga? Jing Xinjue bertanya dengan bingung. Mata Kongmen meredup saat dia berkata, setelah kakak seniorku mendengar bahwa Mouji tewas di lembah pemakaman Dewa, dia bersikeras untuk pergi melihatnya. Adapun yang lainnya, mereka datang ke sekolah Dao Forgotten Creek untuk melamar kakak seniorku. Jadi, mereka pergi bersama. Kongmen menyukai Wang Yunkian. Sayangnya, hati Wang Yunkian tertuju pada kuyu. Meskipun kuyu mengabaikannya, dia tidak dapat sepenuhnya melupakan kuyu. Karena Kongmen adalah murid pelayan di aula tamu, dia tahu apa yang terjadi. Apa? Jing Xinjue terkejut. Bajingan mana yang mengatakan omong kosong ini? Dia masih bersama Mouji beberapa bulan yang lalu. Siapa yang mengatakan bahwa Mouji tewas di lembah pemakaman Dewa? Tidak, dia harus bergegas dan memberitahu adik perempuan kuyu. Saat memikirkan lembah pemakaman Dewa, Jing Xinjue hanya bisa menghela nafas. Dia tidak memiliki jimat susunan transfer. Jika dia ingin pergi ke lembah pemakaman Dewa, itu akan memakan waktu terlalu lama. Jangan lupa,ilah seiltnya atm Papua kecil. Jangan lupa, cowher mati. Jangan lupa, Ой, take it easy, ев kitty. Jangan lupa, bagai tapi terlalu lama atau boom. Jangan lupa, bagai mother, berebut pacarnya. Jangan lupa, bagai jong-an. Saya tidak Exodus, bagai jangan lupa, bagai saya tidak компании. Jangan lupa, bagai jangan lupa, bagai jangan lupa. Terima kasih.